Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Gara-gara Paus memberikan surat indulgansi atau pengampunan dosa dan banyak lagi lainnya Tapi bukan perbedaan keteologian Jadi kalau teman-teman tanya, kamu protestan apa enggak? Itu tidak ada hubungannya, kecuali kamu tanya, kamu Trinitas atau Wannes? Baru ada hubungannya, begitu Oke Yang jelas, ini biar saya ajarin, biar teman-teman muslim Yang jelas adalah, yang jelas adalah mayoritas protestan, ya Trinitas lah Jarang ada protestan Wannes gitu Ya, tapi kan sekarang Wannes kan dari protestan semua Jarang yang dari katolik Ya, itu dia Jadi pertanyaannya, rote hidup? Woy Rote, yang disalib itu bapak atau anak? Yang disalib itu, kalau kita lihat kan dia berkata bahwa Eloi, Eloi lama sabat tani Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya Yang disalib itu adalah Yesus secara utuh manusia Bukan bapak Bukan bapak di sorga Bapak itu kan secara roh Wah, tuh Siapa? Mel Eh, Mel lagi Samuel Ntar gini Ntar dulu, ntar dulu Roti hidup Apakah ada bapak di dalam diri Yesus Waktu Yesus disalib? Sebab begini pak Saya meyakini bahwa bapak itu adalah Yesus Yesus adalah bapak Ya berarti lu Warnes itu Loh, bukan masalah Bukan masalah Warnes atau Trinitas pak Tapi kita berbicara Nah ini, ini dia Mengaku Trinitas Menjelaskannya kayak Warnes Gimana sih? Enggak pak Kita ini kan berbicara Untung Handi Selebes sudah pinter Iya dong Aku kan pakar Henry Henry kau dengar dulu Eh, Handi kau dengar dulu Iya, iya bang Artinya bahwa begini Kita percaya bahwa Yesus itu adalah 100% manusia 100% bapak Atau 100% Allah Di dalam diri Yesus Ada bapak Ada Allah Makanya ketika Dia bercakap-cakap Dengan Filipus Pada waktu itu Dalam Injil Yohanes Kalau gak salah Gak usah ke Filipus bang Langsung aja ke salib tadi Bentar dulu Iya bentar dulu Artinya Lalu Filipus bertanya kepada Yesus Tunjukkan bapak itu kepada kami Lalu Yesus Waduh, sekian lama Bersama kamu Filipus Aduh, udahlah itu bang Itu udah Kita tahulah itu Iya, maksudnya begini pak Iya Bapak kan bertanya Saya menjawab Jawabannya Pertanyaannya bukan disitu abang Loh Waktu Yesus disalib Anda mengatakan Yang disalib adalah manusianya Sedangkan di dalam diri Yesus Dia adalah ada bapak itu sendiri Gitu loh Nah bagaimana mungkin Anda bisa Membuang bapaknya Waktu manusianya disalib Padahal ada disitu gitu loh Gimana itu bisa dibelakan Saya Oke Saya mau tanya sama Anda Jika Anda di Jika Maaf ya sebelumnya ya Jika Anda mengalami Pembunuhan atau apalah Apakah roh Anda mati Ketika Anda dibunuh Seperti itu Nah ini kami ini manusia Kenapa Kami disini bukan Tuhan Ya itulah Makanya tadi saya bilang Bahwa Yesus itu 100% manusia 100% Ala Bapak Nah 100% manusia itu yang mati Ya cukup ya Dia bukan Tretunggal Murni Bukan bukan Silahkan bro Samuel Dia bukan Tretunggal Murni Kalau bisa bro Kasih ke Justin Suruh Justin masuk sekarang Apa Sofiatul Mana berani sih Sofiatul disini Atau gak Justin Apalagi Justin Suruh mereka masuk Bilang Bilang aja Samuel Lagi ngegoreng nih Bilang gitu Ya dulu diluruskan dulu Yang satu ini Dia lagi mengalami Ambigu dalam menjelaskan Tentang Yesus disalib Gitu loh bro Samuel Silahkan Jadi menurut bro Samuel bagaimana? Kalau menurut saya Itu sama dengan dia Tetapi dia salah mengerti Eli-eli lama sabachthani Ya Eli-eli lama sabachthani itu Bentuknya bukan imperfect atau perfect Bukan future tense Atau past tense Tetapi bentuknya Aoris Jadi dia bentuknya adalah Suatu ungkapan Yang ditulis di dalam Masmur Daud Jadi Yesus mengulangi Kata-kata nubuatan Yang Yesus sampaikan sendiri Di dalam lirik lagunya Masmur Daud Oke Tetapi sekarang kita ambil Literalnya Apakah benar-benar Bapak meninggalkan Yesus? Ya Setelah dia mati Bukan pas dia teriak Dia langsung cabut Tidak Karena bentuknya bukan perfect Teman-teman tau perfect ya Artinya dia sudah terjadi Begitu Nah Tetapi akhirnya Yesus mati Oke Ketika Yesus mati Itu roh Allah itu Yang Yesus itu adalah Bapak itu sendiri Masuk ke alam maut Ya Menebus orang-orang Yang dulu sudah mati Sebelum Injil diberitakan Dari mulai zaman Nuh Sampai kepada zaman Yesus disalib Makanya pas Yesus disalib Yesus memberikan bukti Beberapa orang bangkit Keluar dari kubur pada saat itu Nah itu dia Nah kalau di dalam perjanjian lama Bapak itu penebus Bapak itu juru selamat Teman-teman bisa baca Yesaya 43 ayat 10 dan 11 Aku tetap dia Tidak ada Allah dibentuk sebelum aku Dan tidak ada Allah dibentuk sesudahnya Aku akulah Yahweh Tidak ada juru selamat Selain daripada aku Maka Lukas 2 ayat 11 Atau Injil itu Eong Galeon Mengatakan Malaikat itu mengatakan Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Yehovah Berarti yang lahir disitu Juru selamat adalah Yahweh Yang di Yesaya 43 ayat 10 dan 11 Tidak ada Allah dibentuk sebelum aku Dan tidak ada sesudahnya Aku akulah Yehovah Itu dia Nah ini ditolak mentah-mentah oleh Ortodoks Saya langsung saja ke Ortodoks ya Karena pada waktu itu Mereka lah yang menolak itu Atau Patri Pasionis Nah kalau menolak itu Maka itu adalah Anti Kristus Itu sudah pasti Anti Kristus Silahkan roti hidup Ada tanggapan Ya menurut saya Apa yang disampaikan oleh Siapa tuh Email ya Email itu Samuel tadi Iya Samuel bro Samuel Ya itu pas aja itu Pas aja Sebenarnya kita ke Kristianan ini pak Ke Kristianan ini Tidak ada yang bertentangan Sebenarnya Kalau bro Kalau bro itu Tidak bertentangan dengan saya Karena bro tadi bilang Bapak ada di dalam anak Itu kalau Kalau bro Ngomong gitu di Alhayat Sama di Airband Channel Bro udah dibilang bidat Beneran saya gak bohong Gitu Berarti bro Sebagai orang Tritunggal Bro belum belajar Tentang apa yang dirumuskan Bapak gereja Di tahun 180 Masehi Sampai 325 Bro belajar dulu Andainya apa Tritunggal Atau Keesaan Atau Oneness Saya Keesaan Saya Keesaan Oneness Atau Jesus Only Oh iya sama Kalau begitu Gas Sama berarti Cuman jadinya Gara-gara bro Si Handi jadi kebingungan Kan gitu Iya 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 Coba cari yang lain Kalau begitu Saya Kristen Kristen yang benar itu Ya J.O Kenapa Oke Carlota lagi Oke Carlota lagi Kristen yang benar itu Yang mengakui Allah satu-satunya Atau Esa tadi Datang menjadi daging Menjadi manusia Itu dia Nah Buktinya ada di Markus 12 Tadi Oke roti hidup Bisa gantian sebentar Kita cari Trinitas Di sini Oke Oke Terima kasih Oke Itu belum ada di bawah Coba dikirim ke Haleluya Banyak banget soalnya yang minta Mau naik di sesuatu Ya udah Naik aja Siapa nih Tapi berdebatnya Dengan menggunakan otak ya Menggunakan otak Kalau Iya Harus ada Keterampilan berpikir Atau filsafat ya bunda Tetapi harus pakai data Iya Debat itu harus pakai data Oke Kalau gak pakai data Sebentar Silahkan Bapak Si Hombing Limbong Limbong apa nih Haryanto Haryanto Limbong Eh jangan ngerah Bro Lu juga gak boleh Gitu Ya Sorry Kebuka Kebuka Enggak apa-apa Turun dia Turun dia Emang bisa kena rungkat ya Kalau ini ya Lu yang kena peringatan Email lu Akun lu Yaudah Kalau gue kena peringatan Ntar gue kirimkan anda Raya sekalian Ini lebih debat Debat agama Agama Mama lagi debat agama Lagi debat agama Jadi Kemarin kan gue jelasin Di HMC channel Sekarang gue disini Di tempatnya Bestam ya Nah biar Bestam belajar Kalau lagi debat sama Orang-orang Tritunggal Nah nanti kalau Debat sama Wannes Boleh Tapi kalian belajar dulu Debat sama Tritunggal Soalnya susah Dia bisa berubah-ubah Tapi kalau Tapi kalau ketemuan di Slaybase Langsung ketahuan Orangnya yang mana nih Ketahuan langsung Iya Karena gue udah belajar kan Lo udah tau Terus luk-luknya Terus bro Udah bertemu Terus bro Iya Terus kalau dia Menceritakan Menjelaskan Tiga pribadi Satu substansi Dan segala macam Jangan mau dibawa lari Ke Tritunggalnya Tertulianus Jadi lo harus Bawa ke sana Mereka suka Pakai-pakai Gaya baru Itu gak boleh Ya gak bisa dong Kalau misalnya Tiga pribadi Satu hakikat Ya terjemahkan dulu Hakikat itu apa Apakah ketiga ini Hakikatnya sama Sorry bro Sorry Kalau dia bilang Hakikat itu Bro anulir bro Itu gak ada Kata hakikat Di dalam Tertulianus Itu pakai kata Substansi atau bahan Itu udah paling deket Bang Headsetnya udah Paling deket Itu ke mulut bang Kenapa kekencangan ya Kekencangan Oh yaudah Yaudah Oke Sampai ke otak Oke Kabur lagi Sebentar ya bang ya Tahan dulu Pelan-pelan Siapa lagi nih Kalau ada Trinitas Yang berani Gue transfer Tiga ribu lima ratus rupiah Beneran Gue gak bohong Gue tambahin gue Gue tambahin jadi empat ribu Boleh Bro Kirim Aderion Kirim ke Aderion Kalau perlu Kenapa Mereka Tritunggal bilang Bapak tuh berhipostasis Gimana itu ceritanya itu Nah Kalau Bapak hipostasis Kalau Bapak hipostasis Itu Wanes Bukan Tritunggal Tritunggal mana Yang ngomong Bapak hipostasis Kemarin Kemarin sempat si Tahu gak Si siapa Alkitab Si Giga Giga Tahu gak Giga Si Al Iya kan Alkitab Si Giga Giga Dia namanya Apa dia bilang Iya Sebenarnya tuh Di room lain Dia bilang Bapak tuh berhipostasis Kata dia gitu kan Tapi dia ini Selalu Selalu apa ya Bertentangan dengan kalian Si Alkitab itu Oke Gue bongkar sekarang Ada yang bisa buka teks asli gak Gimana Biblos.com Biblos.com Ada yang ngerti gak Ada Ada Oke Mama Johan Mama Johan ini Izin Mama Johan ini Anaknya Johan Iya Iya Halo Protesta apa Katolik Protesta Oke Tritunggal ya Iya Iya Silahkan Iya silahkan itu Oke sebentar Saya suruh buka dulu Teman-teman Buka Ibrani 1 Ayat 3 Coba Ibrani Ibrani Sumpah Sumpah Ibrani 1 Ibrani 1 Ibrani 1 Ayat 3 Oke Wait Coba nanti dibuka Yang LAI aja Biar ketahuan bohongnya Iya adalah Cahaya kemuliaan Ilah Dan gambar wujud Ilah Dan Stop Oke Stop Gambar wujud Disitu ada tulisan gambar wujud Ada gambar wujud kan Di LAI Ada cahaya kemuliaan Dan gambar wujud Oke Gambar wujud Nah gambar wujud disitu Coba Di teks aslinya apa Hipostasis kan Coba dicek Iya Ini 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 Seri Kelihatan Nenek Hipostasius Hipostasius ya Rupas Diterjemahkan Ini keinggrisnya apa disitu Substance ya Gue pake Gue pake KJV ya Pake di interlinear aja Situ kan ada Nggak Pake interlinear Gue nggak Nggak pake interlinear Aturannya pake interlinear Biar resah Tapi nggak apa-apa Di KJV juga boleh Ini udah Express image of his person Image of his person Nggak kena nih Nggak kena Karena itu kan Terjemahan berdasarkan Tafsir ya Sekarang Coba dibuka di interlinearnya Di biblos.com Cost on Apa Ada 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 yang Ada yang gini nih Test doxes Kayak Karakter Substance Bukan yang karakter Karakter itu yang kata sebelumnya Habis karakter ada kata Substance Ano Test doxes Bukan Yang bahasa inggrisnya Oh bahasa inggris Interlinear itu kan Hipostasis Ini nih nih Itu bahasa Yunaninya Ini nih Substance nih Hipostasis nih Oh iya Substance ya Oke Substance bahasa indonesianya apa? Bahan kan? Substansi Bayar Substansi Tapi kan substansi kan Cuman Adopsi perubahan fonetik Bukan menerjemahkan substansi itu Nah Substansinya Kalau diterjemahkan Diartikan ke dalam bahasa indonesia Adalah bahan Atau materi Oke Kampon Iya Kampon Iya Jadi itu adalah Substansi itu Kayak misalnya teman-teman beli obat Ingredients Atau substansinya Misalnya gula Pasir Gula Ada Paracetamol Kayak begitu Jadi bahan-bahan Ya Nah situ Disitu Ia adalah Gambar Nah Ia disitu siapa? Yesus kan? Iya benar Nah Ia disitu Yesus Nah Di Yohanes 1.14 itu Sang Firman menjadi apa? Substansi Gini tuh Menjadi daging ya Nah Bukan pakai kata antropon Atau manusia Tetapi lebih kepada Substansinya Substansi Bahannya adalah daging Nah maka di Berani 1 ayat 3 Substans atau Hipostasis Adalah daging Disitu Tetapi disitu Tidak ditulis daging Nah Karena roh Tidak bisa dikatakan Bahan Atau substansi Atau materi Jadi disitu daging Nah sekarang kita kembali Dari pernyataan Si bro Ahli kitab itu Kalau bapak Punya hipostasis Ya berarti Hipostasis bapak itu Daging Tidak ada bapak Punya hipostasis Yang lain Makanya Allah Menjadi daging Sang Firman Yang adalah Allah Di Yohanes 1 ayat 1 Menjadi daging Nah sekarang Kalau ada 3 hipostasis Atau 3 pribadi Berarti Allah Punya 3 daging Dimana Dimana ayatnya Allah punya 3 daging Siapakah orang Selain Yesus Yang menyatakan dirinya Allah di bumi ini Selain daripada dia Kalau itu Kan begitu Iya Karena kalau Kalau kita udah Bicara tentang roh Itu jatuhnya Jadi makhluk hidup Bukan Kalau roh itu Ya roh itu Dia Kalau dikatakan Metafisik bunda Bukan fisik Jadi dibalik yang fisik Ya memang Dia kayak Ya kayak Nggak berbentuk Terus gini nih Ntar dulu bunda Terus gimana itu Yang paling terakhir ya Bahwa Kalau Indonesia nya Yang terakhir itu Ia duduk di sebelah kanan Yang maha besar Di tempat yang tinggi Jadi seperti ya Ini ada 2 sosok nih Gimana nih Iya Jadi semua kata sebelah kanan itu Tidak pernah ada bro Kata sebelah itu Nggak pernah ada Itu kata Tekst aslinya itu tertulis Deksion atau Deksios Bentuk singgular Terus di bahasa Ibraninya adalah Yamin Ya Yamin itu Tangan kanan Nah bisa dicek sendiri Jadi disitu Bunyinya begini Lalu aku melihat Yesus atau anak domba Duduk sebagai Tangan kanan Allah Bukan duduk di sebelah kanan Nanti kalau duduk di sebelah kanan Bapak di sebelah kiri Kan gitu Tapi bahasa ngirinya Satu Don on the right hand Of the majesty On Ya Itu betul On the right hand Nah Tetapi bukan di sebelah Bukan beside Nah Gitu Kalau si Mel ini Kalau Jadi kalau menurut kamu Tuhan kamu Ada 2 apa 1 Ya 1 Kan Esa Disitu dikatakan Esa itu bukan Cuma satu bunda Malah lebih parah lagi Satu-satunya Dan tidak ada yang lain Selain dia Betul Tinggal Iya Nah jadi Yang jaging tadi Siapa lagi Nah Begini bunda Bunda kalau mau lebih tahu Mesti baca tuh Kitab para nabi Di perjanjian lama Kalau mau tahu Nah ini saya debat sama Yudaisme Waktu di Maroko 5 tahun Ya Nah Di dalam Contohnya begini bunda Contohnya begini Handi Selebes Misalnya saya buang Kitab Injil itu Saya sobek Saya simpen Saya gak baca Itu cukup di perjanjian lama Bahwa Yehovah Akan bangkit Dari atas debu Yehovah Akan menjadi penebus Yehovah Akan ditikam Seperti menikam Anak tunggal Nah ini masalahnya disitu Yehovah Yehovah itu Yehovah itu nama Ilahnya Israel Bunda Kalau di Islam itu kan Namanya Allah Proper name nya Kalau di Bangsa Yahudi Namanya Yehovah Atau Yotevafe Tetapi itu tidak bisa disebut Sembarangan Sehingga orang Yahudi Menyebutnya Adonai Atau Hashem Yaitu Sang Nama Begitu Tapi Ketif Kere Menjadi Yotevafe Aslinya itu Kalau orang Yahudi Dia menyembahnya Oke coba Ini edukasi dulu nih Sebentar nih Pak Siapa sih Mama Johan Mama Johan Selamat sore Iya ya Selamat Selamat sore Oke Mama Johan Menurut Anda Mama Johan Yesus Bapak Roh Kudus itu Satu Atau tiga Sama Atau beda Satu Sama 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 Oke Boleh gak Bapak Diterima Oh Bapak adalah Yesus Boleh gak Aduh jangan yang Bolehkah saya menerangkan Bolehkah saya kasih Sedikit kasih pencerahan Boleh Tentang Boleh banget Boleh Kalau dari kami Seorang Kristiani Nasrani Dalam pengajaran kami Ala Bapak Anak Itu adalah Satu Adalah satu Ala adalah Firman Firman menjadi manusia Bukan ala Bapak anak Bukan ala Bapak anak Bapak Anak Dan roh kudus Salah itu Iya Lanjut Lanjut Ala menjadi manusia Supaya Kita bisa mengenal dia Karena tidak ada manusia Yang bisa melihat ala Jadi dia mengambil rupa Menjadi seorang manusia Nah manusia Dia Mati tersalib Untuk memegus Bagi kami yang percaya Gimana tadi ngomongnya Dia menjadi manusia Supaya manusia itu mengenal Tuhan Gitu maksudnya Iya Karena tidak ada satu Untuk mengajarkan Untuk mengajarkan Firman nya Karena tidak ada Satu manusia pun Yang bisa melihat Allah Tidak Tidak ada Koreksi sedikit Tadi kamu bilang Tadi kamu bilang Bahwa Tuhan itu Menjadikan manusia Karena tidak ada Satu manusia pun Mengajarkan firman nya Tidak Tidak ada Kita manusia Yang bisa langsung Bertemu Langsung berpapasan Dengan Allah Karena Allah itu Sangat suci Jadi Allah itu Mengambil Wujud Wujud Manusia Kalau dia sudah Berfirman bahwa Tidak ada manusia Bisa melihat dia Kenapa dia menjadikan Manusia Untuk dilihat Supaya Bisa Agar Agar manusia Bisa bunda Menerima Ajaran Jatuhnya jadi Kayak Apa artinya Dia seorang Tuhan Yang gak bisa Dilihat Ambanya Pada akhirnya Dia juga Membodohkan dirinya Untuk menjadi manusia Supaya bisa dikenal Gitu Jatuhnya begitu Kedongan Sebenarnya tidak bunda Karena begitu besar Kasih Allah Bunda Karena begitu besar Kasih Allah Akan umatnya Ini konteksnya Diluar dari Kasihnya Sekarang kita Ini agak-agak Bunda Agak Kurang 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 paham Gitu Dengan Dengan Kejadian ini Maksudnya Dia tidak mau Karena dia Maha suci Karena dia tidak dapat Dilihat oleh hambanya Tidak bisa Dilihat oleh manusia Kalau dia sudah Mengeluarkan kalimat itu Kenapa dia harus Menjadikan dia Manusia Untuk dilihat Artinya dia Tidak tepat Berarti dia Mengingkarkan janjinya Mengingkarkan kata kalimatnya Jatuhnya dia Mengingkarkan kalimatnya Gini Kalau masalahnya dia Sebagai Tuhan Dia sudah mengatakan bahwa Aku tidak akan bisa diga Oleh manusia Karena aku suci Lalu dia menjadikan manusia Lalu dia menjadikan manusia Supaya bisa dilihat Akhirnya dia Ingkar janji Sama firmanya Jatuhnya Begitu Jatuhnya Coba kita pikir Oke Mama Johan Mau baca Keluaran 33 ayat 11 Ya silahkan Ya Mama Johan juga dibuka Ya Gue sambil nanya dulu Eh Ngapain lo disini Seperti biasa Memantau apa yang bisa dipantau Gue mau nanya ini bre Si foto sovietul dari lu Itu fotonya Iya itu nih Di profile gue Tapi gue pake akun email ini Email sahak Apa tadi Kejadian 33 nomor 11 Oh itu beneran dari lu ya Udah bisa dapet aja lu mukanya sovietul Buset dah Kejadian 33 Nomor 11 Ayat 11 Keluaran-keluaran Keluaran 33 nomor 11 Keluaran Samuel siahaan ya Gue pantau kesana deh Keluaran 33 Nomor 11 silahkan Ayat 11 ya Dan Tuhan berbicara kepada Musa Dengan berhadapan muka Seperti seorang Berbicara kepada temannya Kemudian kembalilah Ia keperkemahan Tetapi abdinya Yosua bin Inun Seorang Yang masih muda Tidaklah meninggalkan kemah itu Sudah Sudah email Tidaklah Tidaklah Dengan Musa Dengan Musa Bahkan ketemu Miriam Dan Harun Begitu Nah tapi kalau kamu baca Semua dari keluaran 32 Waktu Musa menerima Sepuluh perintah Elohim Atau dua loh batu itu Pas dia turun Gak taunya Orang Israel Sudah buat patung lembu emas Bahkan Harun ikut campur tangan Dalam pembuatan patung itu Nah Yehova marah besar Sama bangsa Israel Cemburu besar Nah disitulah dihancurkan oleh Musa Dua loh batu itu Semenjak itu Yehova Hendak memusnahkan Sebelah suku Israel Hanya disisakan Suku Lewi Kalau dibaca ya teman-teman ya Nah Tetapi Musa merayu Tuhan Akhirnya Tuhan bilang Ya sudah kamu Pimpin terus bangsa Israel Sampai ke tanah kanaan Yang sekarang adalah Palestina itu Nah Tapi Tuhan bilang begini Tetapi aku sudah tidak lagi Memimpin kamu di depan Dengan tiang awan dan tiang api Namun aku akan mengutus Malekatku untuk berjalan di depanmu Nah semenjak itu Tuhan sudah tidak menampakkan wajahnya lagi Kepada bangsa Israel Hanya kepada nabi-nabinya Saja Nah singkat cerita Mulai dari generasi itu Orang Israel selalu berdoa Di dalam doanya Tuhan kiranya engkau Menunjukkan lagi wajahmu Mengarahkan wajahmu Terus mengatakan seperti itu Sampai pada akhirnya Oke sebentar Jadi pada waktu Tuhan marah Sama bangsa Israel Musa ingin Tuhan menunjukkan wajahnya Tetapi Tuhan berkata begini Tidak ada orang yang dapat Memandang wajahku dapat hidup Nah itu karena Tuhan sudah marah Gitu ya Nah Terus Semenjak itu Tuhan menyembunyikan wajahnya Sampai akhirnya Tuhan menjawab permintaan bangsa Israel Supaya dia menampakkan wajahnya lagi Nah sekarang dibaca YSGL 39 ayat 29 Coba Jadi kalau baca Alkitab Mesti dibaca semua Kalau belum baca Jangan ngajar Mendingan Gitu Atau Mengajar yang sudah dia tahu saja Gitu Coba buka YSGL Ya selamat siang Buka YSGL 39 ayat 29 Cetatan Cetatan Kaki Teritunggal atau Trimodal nih Kalau saya Teritunggal Satu kotak Isi 3 Saya isi 5 Ayam KFC Apalagi itu Ini catatan kaki ini Catatan kaki ini Sampai katolik Katolik saya Teritunggal ya Iya lah Oke buka YSGL 39 ayat 29 Yo Mama Johan YSGL 39 ayat 29 39 Ayat 39 Terima kasih buat teman-teman muslim Yang sudah memberikan ruang ya Ya Kasian soalnya Lo di Band-band Dari Teritunggal Iya Pada ketakutan kan Nah YSGL 39 Ayat 29 Aku tidak lagi Menyembunyikan Wajahku Terhadap Mereka Kalau aku Mencurahkan rohku Ke atas Kaum Israel Demikianlah Firman Tuhan Allah Jelas ya Jadi ya Akhirnya Elohim menjawab Di zaman Nabi YSGL Aku tidak lagi Menyembunyikan Wajahku Kalau aku Mencurahkan rohku Nah seperti apa itu Jangan ditafsir-tafsir Kita baca Zakaria 12 Ayat 10 Coba Zakaria 12 Ayat 10 Zakaria 12 Ayat 10 Ingat tadi Kata Mencurahkan rohku Betul Sekarang baca Zakaria 12 Ayat 10 Aku akan mencurahkan roh Pengasihan Dan roh permohonan Atas keluarga Daud Dan atas penduduk Yerusalem Dan mereka akan memandang kepada dia Yang telah mereka tikam Dan akan meratapi dia Seperti orang meratapi anak tunggal Dan akan menangisi dia Dengan pedih Seperti orang menangisi anak sulung Oke Itu tadi bacanya Ada yang salah ya Memandang kepada dia itu salah Memandang kepada ku Yang telah mereka tikam Kudis itu adalah siapa? Yehova Bapak itu sendiri Ya Nah namun dirubah oleh LAI Jadi dia Supaya Menggiring Pikiran para pembaca Bahwa yang ditikam itu bukan Bapak Tetapi dia Anak itu Nah tetapi di Zakaria 12 Ayat 10 Dikatakan Kenapa? Kenapa Pak? Ya sekarang coba Teman-teman muslim Lihat teks aslinya Saya bohong apa enggak? Halo Coba teman-teman muslim Sebagai penengah Coba lihat disitu Teks aslinya Memandang kepada siapa disitu? Coba lihat di teks inggrisnya Memandang kepada siapa? Saya enggak berbohong Coba lihat disitu Jadi begini Bu Jadi aku akan mencurahkan roh Ketika dia disalib Dia akan menyatakan wajahnya ketika dia disalib Seperti menyalibkan Anak tunggal Tuh 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 Jadi kalau Teman-teman melihat Yesus disalib Itu sama saja Kamu melihat wajah Elohim itu sendiri Yang dulu telah Diduakan oleh bangsa Israel Itu Jelas ya Saya rasa sih sudah cukup Itu penjelasannya Ibu Ibu Mama Jo ya Iya Iya Jadi begitulah Elohim kita Dia begitu sangat mengasihi Bahkan dia menunjukkan wajahnya ketika orang-orang membunuh dia Coba bayangin Tuh Itu saja dari saya Anggap Anggap saja Semua yang saya katakan ini tidak benar Tapi Ibu Mama Jo silahkan cek sendiri Ya Karena kebenaran bukan dari saya Kebenaran dari Alkitab itu sendiri Oke Gak usah Gak usah ibu percaya sama saya Gitu aja Silahkan teman-teman Silahkan Pak catatan kaki Iya Brohandi silahkan lihat itu Betul gak Di Zakaria 12 ayat 10 itu Jangan-jangan saya bohong lagi Di teks Inggrisnya aja semua menuliskan They will looking on me Bukan on him Silahkan bro catatan kaki Ya Pertanyaan saya Kebenaran apakah yang kalian cari dari Alkitab Silahkan Ini yang nanya siapa nih Saya Catatan kaki Catatan kaki Kebenaran yang Kebenaran itu ya dari yang dibaca Pak Tapi kalau yang Kalau yang dibaca itu Ternyata sudah dirubah-rubah Kan gak benar jadinya Kan begitu aja sih Maksudnya kebenaran Kebenaran yang dirubah-rubah Maksudnya Nah itu tadi Zakaria 12 ayat 10 Salah satu contohnya Saya kasih salah satu aja dulu Ada dua ratusan yang dirubah Nah jadi apa yang dirubah Coba baca disitu Nah disini LAI disitu Dikatakan memandang kepada dia Yang telah mereka tikam Seharusnya memandang kepadaku Nah sekarang LAI sudah merubah Tinggal tunggu cetakannya Kok memandang Memandang kepadaku Maksudnya gimana sih Teks aslinya disitu Memandang kepadaku Atau LAI Coba dilihat di teks asli Bandingan dengan LAI Jangan-jangan saya bohong lagi Teks asli beraninya lihat Yang tertulis di Alkitab itu ya Benar sudah Gak ada lagi kesalahannya Alkitab Kami lah Oke disitu pake kata dia Memandang kepada dia Kok di bahasa Inggris Semuanya pake ku Di bahasa Ibrani pake ku Biar aja bahasa Inggris Siap yang bener Kok biar Kok begitu Gak boleh begitu Samuel ini gak ngerti Itu Orang-orang terhitunggal Indonesia Mereka tuh beribad Yesusnya itu Lahir di Jakarta Makanya bahasa Indonesia Yang bener Daripada bahasa Ibrani Gitu loh Repot kalau begitu Susah Karena begini Karena begini Karena begini Kan belum tentu juga Yang keomongkan Benar juga kan Ya kan saya bilang Mungkin saya bohong Benarannya ada Lo kan saya bilang Memang sudah pastinya Sudah pasti bohong saya Ya Ya kalau gue udah pasti bohong Mending gue serahkan ke bro Triun aja deh Gue mendingan ngopi aja Makan kue tiaw nih bro Jadi lo ngopi atau makan kue tiaw Repot kalau udah begini Mau gimana lagi Iya Berarti dia gak percaya Yohanes 14 nomor 9 Samuel Yohanes 14 nomor 9 Percaya gak Yohanes 14 nomor 9 Barang siapa yang telah melihat Aku maka telah melihat Bapak Percaya gak itu Percaya banget 100% Percaya banget Nah kalau gitu Gak ada tri tunggal Bapak itu ya Yesus itu sendiri Kenapa gak ada Kenapa gak ada Ada lah Ya sudah Terperadi aja lah Kalau gue gak mau maksa Yang penting Gue bisa makan dulu nih Enggak Saya tidak bilang Kamu mau maksa juga Gak apa-apa gitu Gak apa-apa Gak masalah Yang penting NKRI harga mati NKRI harga mati ya kan Nyata Kita adalah saudara Ntar pas mati baru Bingung ya kan Pas di akhirat baru Repotnya kan disitu Pas di akhirat repotnya ntar Nanti Pas lagi ketemu Tuhan Tuhan Dua pribadi lagi Mana ya Kan gitu Tuhan bingung Enggak Nanti pas di akhirat Si bro ini ngomong Di depan Tuhan Habis kata bro Samuel NKRI harga mati Katanya begitu Repot udah Boleh ke aku nanya Kalau Tuhan Boleh Nah email ini Yang dipegang itu Apa Kekeyakinannya itu apa Tritunggal tidak ada Apa Gimana Saya 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 Kristen Yang percaya Allah itu Satu-satunya Yaitu Yesuah Masiyah Hanya Dan tidak percaya Ada Yesus Yesus tidak ada Roh Kudus tidak ada Loh Yesus Roh Kudus Dan Bapak itu Satu oknum Satu pribadi Bukan tiga oknum Coba baca Pera Isra Imannya Satu Satu Apa Gua paham yang diimani Samuel Dan gua paham yang diimani Mama Johan Yang Samuel itu lebih Lebih berani gitu Kalau Mama Johan Suam-suam kuku Gitu Enggak Saya tidak Suam-suam kuku Tidak Saya 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 Tanya Yang kita debatkan ini Kamu Kristen Saya juga Kristen Kamu percaya Tritunggal Tidak percaya Apa Percaya Gimana Tanya Tanya Samua Kenapa Tidak percaya Tritunggal Tidak ada Tritunggal Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Alkitab Kenapa Tidak ada Kenapa Sekarang Tritunggal itu apa Coba saya tanya Tritunggal itu Tidak ada Sekarang kan Ibu nanti Nanya sama saya Kenapa tidak ada Nah sekarang Kita bahas Apa itu Tritunggal Coba Saya bekas Mengajar Tritunggal Tritunggal itu apa Ngajar dimana Saya dari HKBP Luteran Saya HKBP Luteran Jalan Jambu Saya HKBP Oh bukan Saya Kristen Kamu alap Kamu alap Nggak ada hubungannya Ya mau mualap Nggak usah Nggak usah Lari-lari ke sana Menghindar Kamu sekarang Jelaskan Tritunggal itu apa Samua Loh yang seperti Yang kamu bilang tadi Tritunggal itu Seperti yang kamu bilang Kadi Gue belum bilang Apa-apa Satu alat Tiga pribadi Itu loh Yang kau bilang Teritunggal Bukan satu alat Tiga pribadi Oh itu Menurutmu Bukan Menurut Bapak Gerejamu Gimana Jangan menurut saya Menurut Bapak Gerejamu Yang menggagas Tritunggal itu apa Loh Yang menggagas Tritunggal itu Bapak-bapak Gereja Iya Apa kata Bapak Gereja Itu satu alat Tiga pribadi Misteri Salah 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 apanya Kamu tidak bisa Boleh menyalahkan Itu yang Memang salah Kamu baca bukunya Tertulianus Nggak Kamu nggak bisa Menyalah Kamu jangan Terlalu banyak Banyak buku Wah ini Tertunggal gaya Baru Banyak 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 Tertulianus Sesat Tertulianus Siapa guru Pecah silat Tertulianus Bapak Gereja Tidak usah Bertanya Loh Saya kan Cuman baca Karena saya Dulu Belajar Dan mengajar Saya harus Baca Buku Bapak Gereja Masa Iman Itu Sama Seperti Gimana Kurang Teguh Tadi Pakai Adel Kitab Berapa Biji Bro Bro Trion Udah Berapa Biji Ini Sama Tadi Kamu Sudah Sama Dengan Saya Bisa Katakan Sama Sama Dengan Orang Farisi Kamu Tahu Firman Tapi Tidak Tahu Melakukannya Orang Farisi Menolak Yesus Yang Adalah Satu Satunya Sama Seperti Kalian Saya Menolak Yesus Kamu Yang Menolak Yesus Saya Tidak Menolak Yesus Oke Saya Menerima Yesus Dan Saya Menerima Kudus Kamu Tidak Dan Yesus Adalah Bapak Yesus Adalah Bapak Yesus Itu Putra Kamu Tahu Enggak Nah Itu Kan Udah Jujur Kan Bagus Itu Bukan Bapak Kan Oke Sekarang Coba Baca Yohanes 10 E30 Bapak Kau Baca Coba Buka Teman Teman Ya Dicek Teks Asli Aku Dan Bapak Adalah Satu Heis Hand Oke Satu Disitu Apa Definisinya Satu Iya Bukan Cuma Satu Bukan Satu 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 Bilangan Loh Ya Bukan Satu Kebilangan Ya Habis Satu Apa Disitu Itu Satu Satu Kesatuan Salah Bagian Oh Batalion Sifatnya Salah Keilahian Salah 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 Supaya Kamu Ngerti Salah Bahwa Yang Gak Salah Dong Itu Yang Kamu Paham Ya Seperti Itu Dan Kamu Jawab Pake Data Teks Asli Disitu Pake Kata Hand Dari Kata Heis Apa Artinya Teks Asli Itu Kalau Kau Pake Bahasa Inggris Itu Bukan Teks Asli Bro Teks Inggris Saya Pake Teks Yunani Tadi Saya Sebut Heis Itu Bahasa Inggris Terlalu banyak Membaca Buku Kebanyakan Kamu Baca Buku Sudah Lari Jalur Saya Banyak Baca Alkitab Bukan Buku Kamu Tidak Tidak Tanya Seperti Ini Kamu Tidak Tanya Siapa Teritunggal Ya Ini Kalau Diskusi Sama Orang Orang Begini Repot Tidak Tau Dia Yaudah Kamu Baca Jalai Udah Telen Aja Itu Kita Sama Sama Nasrani Kita Sama Sama Kristen Eh Kita Bukan Nasrani Nasrani Itu Bidah Sesat Kenapa Kamu Tahu Siapa Itu Nasrani Nah Itu Kan Nggak Tahu Nasrani Itu Bidah Sesat Bukan Kristen Ya Terserah Awak Tahu Sejarah Kamu Itu Berarti Baca Alkitab Kau Banyak Kau Banyak Berdoa Jamel Banyak Berdoa Minta Roh Kudus Supaya Hatimu Itu Bisa Dapat Ilham Menerima Bahwa Ada Tuhan Itu Tiga Pribadi Ya Begitu Jadi Yesus Bukan Bapak Begitu Yesus Roset Itu Roh Iblis Itu Itu Roh Setan Itu Begitu Oh Itu Antikristus Berkata Barang Siapa Telah Melihat Aku Melihat Bapak Terus Kalian Bukan Bapak Itu Loh Kamu Ngerti Enggak Yesus Itu Ngomong Itu Dimana Kon Saya Lebih Ngerti Dari Kamu Mengadar Itulah Saya Lebih Ngerti Dari Kamu Jangan Bilang Saya Ngerti Nanti Masuk Sawah Lagi Kamu Banyak Berdoa Atau Kalau Kau Sudah Memang Bimbang Kalau Kamu Mualap Mualap Ajar Si Ngomong Apa Aduh Kamu Ini Ya Gini Lah Jadi Susah Ya Mau Dapat Lawan Seimbang Repot Jadinya Mau Cari Seimbang Air Ben Aja Gak Berani Kamu Nek Bukan Kau Bukan Anu Kau Bukan Sepadan Dengan Saya Kalau Mau Bicara Tentang Yesus Kami Teman Teman Sekarang Dalam Guncangan Iman Kau Tunggal Ini Kan Ada Uanes Ada Teritunggal Aku Mau Nanya Sama Kalian Berdua Mumpung Ini Kalian Ada Kewakilannya Maaf Kakak Nenek Muslim Siapa Yang Menanya Tadi Sop Muslim K Ditutup Mutenya Tutup Lagi Halo 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 Bro Sam Bro Sam Aku Mau Nanya Email Samuel Yang Nyitain Alam Semesta Siapa Bapak Ruh Kudus Yesus Christus Oke Catatan Siapa Yang Nyitain Alam Semesta Yesus Atau Ruh Kudus Atau Bapak Yang Mana Bapak Putra Ruh Kudus Oke Islam Berarti Islam Malah Kalian Allah Jadi Allah Aku baca Kitab Kejadian Aku baca Kitab Kejadian Ya Coba Coba Mending Islam Mending Islam Sama Itu Sama Tuhan Sini Belajar Pake Sarung Sini Beli Peci Yang Pas Untuk Apa Malap Jadi Islam Yang Tidak Menjamin Keselamatan Yaudah Yaudah Cuman Mau nanya Abis Yang Nanya Yang Ciptakan Bukan Yesus Soalnya Nah Iyalah Memang Allah Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Serta Berarti Berarti Yesus Gak ada Ini Yang Gak ada Puasa Di Dalam Alkitab Berarti Yesus Gak ada Ini Gak ada Kontribusi Dalam Pencintaan Alam Semesta Aduh Kalau Kita Bicara Konteks Yesus Itu Sudah Kita Berbicara Lain Lagi Bagaimana Allah Itu Allah Itu Mengutus Yesus Itu Kedunia Itu Sudah Konteks Kita Bicara Nanti Seperti Apalagi Kenapa Yesus Gak pernah Ngutus Bapak Kenapa 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 Yesus Gak pernah Ngutus Bapak Itu Maksudnya Kan Bapak Mulu Ya Ngutus Yesus Kenapa Kenapa Yesus Gak pernah Ngutus Bapak Kenapa Pengen Terhitung Gak Jawabnya Gimana Gimana Memang Memang Kamu Pingin Yesus Mengutus Bapak 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 Pernah Dutus Yesus Gitu Adil Jangan Memaksa Pikiran Mujuh Supaya Yesus Itu Seperti Itu Gitu Enggak Masa Gubel Tanya Itu Enggak Patrion Orangnya Gitu Pak Reset Orangnya Kalau Email Kenapa Dapat Gapak Mutus Yesus Lah Ngapain Orang Yesus Itu Bapak Itu Sendiri Kan Gitu Wanes Don Itu Email Ini Siapa Yang Cewek Satunya Siapa Mama Johan Sorry Mama Johan Borusi Laban Abisnya Sama Akun Email Si Bu Itu Fotonya Sofya Satu Yang Saya Pakai Yang Masa Kemarin Bukan Itu Bukan 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 Akun Gue Bukan Yang Satu Lagi Yang Ibu Ibu Yang Agak Tua Dari Ini Si Keliatannya Saya Saya Senang Dengan Kalian Karena Kalian Sedang Mencari Kebenaran Itu Loh 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 Kebenaran Anggap Kita Mencari Loh 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 Di Mana Gitu Loh 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 Dari Tadi Kita Nanya Nanya Di 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 Bagaimana Kamu Bapakmu Yang Benar Kamu Nggak Kenal Bapakmu Nggak Pernah Lihat Bagaimana Bagaimana Juga Kamu Mengatakan Alah Kami Itu Benar Sementara Kamu Nggak Meyakini Kan Alah Lalu Bener Lalu Bener Gini Loh Posisinya Cacat Bukan Meyakini Saya Lihat Yesus Lihat Bapak Kamu Lihat Kenapa Tidak 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 Gak Agapi Tidak cut Tidak 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 dibilang aja lah Sam Samuel ini Anu ini kayaknya sesat sudah dia kenapa sesat Iya dia lagi sesat emang Yesus nggak boleh dipanggil Bapak dia lagi keluar dari jalan kebenaran ya sesat dia cetakan kaki Emang Yesus nggak boleh dipanggil Bapak iyalah Oh nggak boleh ya baru tahu biarkan Allah Putra Yesus itu Allah Putra enggak boleh kenapa nggak boleh dipanggil Allah Bapak ya berarti dua Allah layakkan karya Yesus bukan karyanya berarti Allah lain dong berarti Allah lain berarti sama masak Yehova Yona nah yaitu firman iya karena karena kalian kan nggak pernah ikut pembinaan tentang ini yang berarti Bapak itu Aduh nggak pernah kan Oh dari situ berarti mulai sesatnya mel dari pembinaan itu pembinaan apa namanya yang kalau kalian itu ikut yang namanya KTKC apa segala macam itu kalau bagi sasi itu persoalan TKC berarti kalau Yesus bukan Bapak itu kalau email ini berarti Bapak gabung aja sama erasus Sabdono berarti Bapak gabung aja merahsus Sabdono apa ikut numpang makan dengan orang muslim mungkin ya ya sudah lah separah ini waduh aja keji 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 belum tahu pulang dari kapal dapat berapa Mel kasih tau Mel hahaha eh kok nuduh-nuduh Samuel ke muslim ya Padahal tadi ditanya siapa yang nyitain alam semesta sendirinya nggak ngomong Allah pilih aturannya iya aturannya dia yang gabung sama muslim iya 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 Allah katanya katanya aku tanya ngapain 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 aku pindah agama-agama saya menjamin saya selamatkan siapa yang nyuruh pindah nggak usah ngapain muslim kalau kalian kalau kalian itu Aduh kalau agamanya catatan kaki menjamin kenapa malah malah yang yang menciptakan langit bandan bumi itu Tuhan ya orang Islam ayo enggak lah siapa bilang Tuhan orang-orang tapi bukan Yesus yang menciptakan langit dan bumi tadi sampai konsisten loh sama konsisten tadi dia tetap Yesus enggak setengah kaki pantas darah nih parah pandang Kristiani ini sedang sesat sedang sesat sedang sesat karena SMP bahaya ini hal-hal lain ini coklatnya kalau kalian kalau kalian sebut kami ada hal lain itu kami enggak ada masalah karena kalian memang enggak meyakini kan no problema itu no problema no problemo senior my legge Paso ya yo siempre siempre Mama Johan gimana nih belum berbicara aku nyimak aku saya nyimak saya nyimak Oh masih nyimak ya udah mulai berpikir Oh iya ya Kenapa Tuhan tiga pribadi ya Kenapa nggak satu pribadi aja ya saya tidak berpikir seperti itu saya hanya dalam hati saya sungguh Tuhan saya sangat kasihan kepada orang ini yang memperbebatkan yang tidak memiliki iman percaya ya jika kamu memang memiliki iman mungkin kamu tahu membedakan bahkan kamu tidak akan memperdebatkan seperti ini ya merdu banget ya yang akan menyelamatkan asik ya suaranya ini merdu merdu doanya merdu buat lu mereka kan tidak memiliki iman itu ini kan ini kan golongan mereka ini kan yang Yesus bilang itu setelah aku arahkan banyak nabi-nabi palsu ya ini mereka mereka benar-benar benar Oh lo nabi email nabi lumel saya sudah seperti berdiri di depan orang Farisi ya saya sudah melihat bahkan saya berhadapan langsung dengan Farisi Yesus itu sudah bilang itu memang akan banyak nabi-nabi palsu mengajarkan yang sesat nah dan dan saya melihat di depan mata saya sendiri lah Samuel Tuhannya Yesus loh dia menyembah Yesus dengan gegap gempita enggak jelaskan kamu Hai orang-orang munafik yang tahu firman tetapi tidak mengerti tujuanmu dan kamu menyesatkan banyak orang ya betul bahagia misalnya ngajaknya Mbak Yesus kenapa dibilang sesat berbahagialah kamu Hai manusia yang percaya namun tidak melihat halulunya dan saya biar aja saya biarkan mereka bicara biar menjadi saksi di depan orang-orang muslim ya ya biar menjadi saksi nih saya tidak pernah memaksa ya dan ajaran kami tidak pernah memaksa di depan orang-orang tetangga untuk tidak pernah berpisah kepada kami saya tidak kami tidak pernah ajaran kami tidak pernah karena imanmulah yang menyelamatkanmu Iya kami tidak pernah jual-jual jual-jual salah kami itu enggak benar Samuel ini nyembah Yesus kawan-kawan Iya dia bilang Samuel menyembah Yesus atau isi apapun yang menyembah Yesus saya itu heran melihat dirimu sendiri ya kamu kamu banyak menyesatkan manusia ya yang mana gua atau Samuel email oh email email oke oke karena karena saya karena saya mau dibilang pribadi lumel kan ya ya bahwa Yesus kok dibilang sesat lu ini pilih toh saya tidak bilang mengajaknya biar dia sudah menyesatkan banyak orang waduh ya bahwa Yesus kok menyembah Yesus kok dibilang menyesatkan kamu itu ya udah berarti menyembah Islam menyembah Allah enggak sesat ya Nah ini teman-teman muslim menyembah Allah nih ya gabung ayo silahkan ayo gabung yuk ya udah ya dengan saya ada penyembah Allah email email maaf ya email jika kamu memang Kristen jauh jatuh jatuh lebih dalam ke dalam dosa jatuh lebih dalam lagi dalam dosa ini jauh dari rumah Allah Oke jadi ini banyak sesuatu yang benar menyembah siapa ah kan kemakan saya sudah bilang kamu Kristen tapi kamu menyesatkan banyak orang Kristen jika kamu kurang dekat mikirnya sudah udah semuanya di telun aja ibu oh ibu ibu sesatnya dimana Samuel bu sesatnya dimana coba jelas saya tidak harus katakan dimana sesatnya karena semua orang di sini itu sudah bingung-bingung dengan dengan sihat Tuhannya Yesus bu Tuhannya Yesus dia nggak gua mengerti Samuel nyembah Yesus kenapa disalah-salahin gitu loh gue bingung yang benar nyembah siapa coba yang benar nyembah seharusnya kamu itu nyembahnya itu apa ya siapa yuk aja sekalian kalau kalian intinya intinya kalau semua ada yang Samuel kalau ada yang ngajakin ribu Trinitas suruh aja ke sini ya gua ngurang baik orangnya adalah lu ribut aja tempat gua oke bro oke biar nggak biar di DM pokoknya kalau ada Trinitas masuk seperti grup muslim eh kalau kan kalau ini kalau melihat ke tempat airbend Maliki dikik kalau airbend masuk di tempat malikil airbend dikik nah kalau disini temuin airbend nama Malikil sampai bonyok lu gua nggak kikik bener-bener bagus thank you thank you bener loh DM2 kalau ada Trinitas masuk entar orang gua masuk masuknya udah masuk sem lu Injil lah supaya mereka kembali menyembah Yesus semu nih gua polo di sana nih bro gua polo di yang berani yang begini-begini nih nih sampai gua polo ya gua polo terus siapa Adirion ya W serta diri lagi kita hilang-hilang catatan kaki udah gua polo nah Ibu Mama Joy udah makasih sudah saya polo semua pokoknya lu aduh tempat gua bagus dah bener nyaman lu disini lu mau semu terserah mau ngomong apa semua kata-kata keluar dirung gua bener-bener enggak ada enggak ada larangan rumuten nggak ada kayak gini loh enggak ada kayak gini iya sesekok pokoknya lu mau ngomong apa terserah ya terserah gua jamin nanti Ben gua jamin nanti Ben bener-bener mantap 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 jadi gimana catatan kaki udah mau nyembah Yesus sekarang oh kami itu kami itu menyembah Allah loh itu Oh nggak nyembah Yesus ya mendekatimu Allah berarti Mama Johan kayaknya catatan kaki ini deh saksi Yehovan dari tadi nggak mau nyembah Yesus dia kalian kalian begini ini lu enggak nggak mengerti bagaimana kami itu apa eh ajaran iman kami itu seperti apa gitu kan kalian kan enggak ngerti akidahnya seperti apa kalian enggak ngerti gitu loh jadi coba-coba bikin ngerti email bikin ngerti email coba aja itu Om ya udah aja ya bagi kami enggak kamu mau bantah apakah itu enggak pengaruh bagi kami ya sudah berarti saya harus nyembah siapa supaya bener coba ya kita menyembah Allah lah sip Oh ya sih berarti-berarti teman-teman muslim bener ya bener-bener dong banyak benar lagi satu kaki asar ya asar ya belakang kita dari ini kami karena kebenarannya sudah ada dari iman kami barunya kalian nyatakan bahwa Oh kita benar ya kalau begitu ah berarti kalian kan kurang yakin selama ini kan iya berarti kan kata bro kan harus nyembah Allah bukan menyembah Yesus kan Oh ya Aduh oke bukan oke ini ada rekamannya kan ada rekamannya nanti ya ada masuk ada direkam thank you thank you thank you satu tadi sip memang menyembah Allah ini ada rekamannya oke bagus mantap kalian yang kami menyembah siapa kami dari dulu nggak pernah menyembah Yesus Yesus apa ya kalau kalau muslim menyembah Allah ya ya kami yang menyembah Allah juga hmm oh juga ini lama sama muslim itu jadi yang Kristen yang mana ini dengan tempatnya dipinggung ya jadi kalau kita sama cuman gua Kristen berarti hahaha samuel doang kristian ya kristian kristian Samuel ini Samuel ini lagi sesat saya sudah bilang tadi dia lagi sesat eh mantesan eh kores kores Mama Johan nanya Allah yang mana katanya ya Allah ya Allah Yesus dan yuk enggak ada masih jauh ini masih jauh ini yang ditebatkan apa sih lihat kalau gini lo ini dari awal email email ini Mama Johan ini tuh dia mengajarkan we sembah Yesus aja nggak usah nyembah Tuhan-Tuhan yang lain dia sesat kurang paham dia itu benar Waduh Waduh itu benar lagi nah kata tatatan kaki itu sesat yang disembah itu Allah bukan Yesus itulah Mama Johan adalah Yesus Yesus adalah roh kudus dan itulah namanya Tritunggal terus apa yang didebatkan Oh jadi beda lagi di sini ya kalau Imeh nyembah Yesus kalau setelah kakinya itu Allah bukan kalau Bapak Johan nyembah dua-duanya saya boleh bertanya dengar pada email dulu yang kali yang yang dimaksud oleh maksudkan oleh Mama Johan itu dia ada dia bilangkan menyembah Yesus toh saya bilangkan menyembah Allah ya memang karena Yesus itu Allah juga kok mereka Oh berarti Yes Oh ya udah juga rasanya udah benar kalau gitu bener Kenapa berantem kalau kalau Samuel kan dia bilangkan Yesus itu kan eh sambil ini salah ada Allah semua Allah semua Yesus bahkan dia Bapak itu sendiri Iya Bapak itu sendiri kalau itu kalau Samuel Samuel he nih gue tungguin lu tongkrongan lu kalau berdebat tuh 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 ampe empat bungkus gua siapin apa aku mau tanya aku nungguin ya Yesus itu Samuel email thank you bro thank you bro Yesus itu Allah bukan eh Samuel ya iya dong bahkan kalau gue bilang Yesus itu Bapak berarti satu-satu nyawa ah sudah kau agak kembali udah pasti dong udah gitu sekarang berarti sudah tadi yang pertama tadi yang naik ketemu dengan Samuel yang pertama tadi ketemu dengan Samuel udah menjadi one-nest sekarang catatan kaki udah menjadi one-nest ini Mama Johan Mama Johan gimana mau ikutan Mama Johan edinya jadi islam semua nanti ya karena akan Allah kan nih mama Johan semua nanti gimana sorry 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 aja tidak tertarik kami jadi muslim itu Oh ya udah nggak usah selamat nggak usah iya nggak papa ya nggak papa udah ya kalian bayangkan aja bayangkan kalian aja masih mencari iya bang jadi sekarang tentang abang tetapkan itu loh itu abang semangat anggih sudah ada dalam kebenaran Bung Bung itu kita masuk Pak Sidik masuk Nah kalau udah kayak gini Mel kalian aja menecabut Mel tanya kalau udah gini kamu turun aja 해야an itu iya Leon coba pelu episode udah waktunya islam makan ini mela-mebot maarfall wilamel 어트 oke 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 potobaklah nah Bu siap naro-mene nego mereka udah jadi untuk warna sekarang vezato udah enawan mereka udah anti teritunggal karena Yesus adalah bakal dah 37 unzip udah keren sekarang kalau mau istirahat silahkan istirahat sekarang apalagi oke thank you brother nanti kalau ada yang masuk lagi airband atau gerombolanya kasih tahu gua ya lo dipanggil pasti 86 pokoknya kebenaran katanya dikitab eh Tuhanmu mana Wahyu lima nomor yang mati gigi satu bermata tujuh bertandu langsung kenapa Tuhanmu yang mana bermata tujuh bertandu-tandu itu naga naga itu wayu 12 nomor 9 itu iblis ya nggak paham Ibrani 2 nomor 14 Ibrani 2 nomor 14 apa Iblis membunuh Tuhanmu dengar-benar kawan-kawan ini dari mana ini suaranya dari mana ya perang dari dari bukan-bukan Asyidik Asyidik dengar agar benarannya akan kusama Asyidik itu dilihat layarnya dong itu diatasnya email eh Mama Johan diatasnya Mama Johan suaranya Asyidik Asyidik iya untuk karistian sekarang siapa agamanya apa Asyidik sabar agama saya agama kebenaran agama Yesus bukan agama Paulus oke nah siapa Tuhan karistian ini sabar sabar siapa Tuhan karistian wayu lima nomor enam Yesaya 26 nomor empat Tuhan Gunung Batu Ibrani 1229 Tuhan itu api Yohanes 424 Tuhan yang kalian itu roh atau roh kudus juga nggak ada data dan Yesus dan Bapak kemudian mana banyak kali Tuhan ini ajaran apa ini so soan kebenaran apa yang ada di dalam Bible kalian ini ya jajah jawab terserah kamu lawang tahu tidak terserah katanya kebenaran loh iya mana Tuhanmu yang mana dek yang yang mana yang bermata tujuh bertanduk tujuh eh terus bermata tujuh bertanduk tujuh tuh apaan terus Tuhanmu Gunung Batu yang kekal ya saya 26 nomor empat Tuhanmu api Ibrani 1229 apa yang mana Tuhanmu dek kebenaran apa yang ada di dalam Bible mu Sidik jawab dulu kebenaran mana aku aku jawab yang mana ya supaya kalau kau paham itu Sidik ikut-ikutlah kau Anu apa ikutnya apa Iblis-Iblis yang membunuh Tuhan R Iblis yang membunuh Tuhanmu Ibrani 2 nomor 14 sudah baca ya itulah Ibrani 214 sesat sesatnya kalian memahami Oh ya seperti ini yang tertulit di berani 24 coba kamu baca sesat kalian Iblis yang membunuh Tuhanmu Iblis yang membunuh Tuhan Iblis berkuasa atas maut sekarang saya minta mana Bapak itu berkuasa atas maut di dalam Bible kalian mana kau dengar dulu kau dengar apa kamu nggak bisa jawab enggak kau dengar bis dengar dulu saya bisa enggak ajaran ketanya kebenaran Tuhan Tuhan aja enggak tahu yang mana diantara memang eh Tuhanmu itu berapa saya tanya satu Oh Wahyu lima nomor enam tujuh tuh saya 26 nomor empat itu makanya makanya aku yang kekal perlu Ibrani 29 Tuhanmu api banyak kali yang mana kebenaran ini kebenaran apa jauh ikut kau perlu ikut KKR sama kakek sepuluh butuh supaya kau memahami kebenaran ketanya kebenaran catatan kaki itu apa catatan kaki ya Oh itu harga apa Hai abang dari aku ya enggak ada marga Mbak saya dari nama sendiri aja kalau saya hostnya situ morang bu Flores catatan kaki dari mana dari Flores saya dan keluar gereja kita katolik saya katolik Iya kalau asyid ini Oh iya kenapa saya masih di muslim yang lain muslim semua ini Mbak Penta Kosta dia Iya kalau memang kita muslim tidak usah kita setau ajaran agama orang lain silahkan kalian jawab dengan ajaran mulai ya kalau enggak mau diskusi ibu turun aja nggak apa-apa iya nggak apa-apa jadi saya tiba-tiba aja naik Iya jangan mentok begitu Mbak nggak apa-apa Mama Johan kita dengarkan aja kita ini perlu juga memberikan apa apa terang kepada mereka orang-orang yang lagi sesat ini nah yang 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 masih ragu iman yang sesat yang masih sekarang yang gak sesat diok sekarang yang kamu mengatakan Oke gantian gantian sekarang kamu enggak mengatakan dirimu itu sesat di dalam Bible mu silahkan kamu jelaskan kepada saya Tuhanmu yang mana Hai bermata tujuh bertanduk tujuh Wayu lima nomor enam yang bertanduk itu naga Wayu 12 nomor 9 ala Ritual yang naga itu Wayu 12 nomor 9 Iblis Ibrani 2 nomor 14 Iblis berkuasa atas maut top ini lagi kerasukan Sidiq ini lagi kerasukan Sidiq ini lagi kerasukan Sidiq dan kejangi santai jemaat kayakmu jangan panggil romomu kalau kamu ini cuman banyak di dramamu Sidiq Sidiq lagi kerasukan kerasukan apa coba kamu tunjukkan kerasukan setan kamu Oh kami nggak sesat muslim yang sesat silahkan kau paparkan yang tidak sesat di dalam kekristenan silahkan yang mana Tuhanmu gunung batu yang kekal yang kami yakin itu apa Allah Tritunggal Maha Kudus itu satu alat tiga pribadi selesai tunggal yang makhluk terus terus Yesaya 26 nomor empat Tuhanmu Gunung Batu Ibrani 12-12 nomor 9 Tuhanmu itu api Sidiq Sidiq terus Yohanes 4-4 Tuhanmu itu roh Sidiq Sidiq tolong dengarkan Sidiq ya kamu dengar saya nggak ya 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 itulah yang kalian tidak paham tentang kitab kami kitab kami itu tidak untuk dipertentangkan satu dengan yang lainnya ya supaya kalian paham karena jaman waktu dan pengalaman orang-orang yang menulis kitab dan memberikan kesaksian tentang Allah tentang karya Agung Allah tentang karya Yesus itu hidup di zaman yang berbeda Hai Nah kalau kalian membawa konsep metode misalnya mempertentangkan satu dengan yang lain sudah tidak masuk dalam kekristiani berantian ya itu persoalannya karena bukan gereja disini kalau itu untuk berjajar makam jadi kalian-kalian kalian aku bilang supaya memahami satu kalian jadi Kristen lain gitu loh mau jadi Kristen supaya pemakan daging nggak pemakan daging manusia peminum darah mau jadi Kristen apa Yohanes 655 wapara lu ajaran paken jadi kalau naga-naga itu lu suruh gua masuk kristian itu naga-naga itu ajaran ngel-ngel-ngel gas gas gimana sih kamu suruh masuk gua nanti sudah jadi kristian ajaran paken ajaran Dewa deh bubukin sidik gimana sih dengar Ibrani 2 eh sabar gantian lah gantian deh kenapa kamu kejang-kejang Ibrani 2014 ini kamu mau mengatakan aku masuk Kristen apa yang aku karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematian Tuhan aku Iya aku mau kabur aku mau kabur aku mau kabur kamu kenapa sabar dengan dulu supaya oleh kematian Tuhan ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut jadi kalau Tuhan tidak mati Iblis tetap masih berkuasa jadi disini Iblis memaksa Tuhanmu untuk bunuh diri jadi iblis membunuh Tuhan jelas itu jelas hehehe satu lompat lompat satu lompat-lompat kalian jawab-jawab iblis yang berkuasa atas maut bung eh mbak Siddiq sebentar Eli Oh dateng Eli Eli lama sama sahabat Tani kemana aja Eli hi 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 selamat pagi waktu Jerman saya berada di Jerman sekarang iya oke nama Katolik saya muslim Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah muslim Jerman ayo Paklukan Hitler sebentar harus Kristen spiritual Kristen spiritual saya saya ini dulu turun dulu habis itu naik lagi ya Kristen spiritual enggak tadi saya barusan menyimak ya apa yang dikatakan oleh catatan kaki orang ya bahwa beliau mengatakan bahwa ayo masuklah ke Kristen saya sebenarnya dengan statement yang tersebut saya enggak setuju gitu enggak setuju karena enggak papa ah enggak apa-apa memang kita dirum diskusi di sini ya gitu jadi semua orang memang bebas mengeluarkan pendapat masing-masingnya jadi menurut saya eh kita enggak boleh mengajak-mengajak orang lain harus masuk ke agama seseorang gini-gini nggak boleh karena setiap manusia itu punya kebebasan memeluk agamanya sendiri-sendiri sesuai kita dengan pemikiran dia masing-masing kita itu diberi akal yang sehat oleh Tuhan ya diberi akal yang sehat oleh Tuhan untuk bisa memikir dia punya punya naluri hati punya isting masing-masing punya pikiran masing-masing untuk mempercayakan apa yang dia percaya anut dan dia 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 patuhi gitu jadi kita nggak perlu mengajak-mengajak orang lain harus ini harus ini saya paling benci dengan orang yang fanatik memang saya bergama Islam tapi saya paling benci dengan orang fanatik saya ngomong tentang generally I don't I don't talk about specific harus hanya-hanya Islam fanatik dalam arti kata dalam hal ini mau fanatik Islam maaf saya ngomong sebentar saya belum selesai ngomong ya Pak jadi gini maksud saya dalam hal ini fanatik itu bukan berarti fanatik Islam mau fanatik Kristen mau fanatik protestan mau katolik mau Hindu mau buddha mau agama-agama yang lain-lain lagi pokoknya fanatik saya paling benci dengan orang fanatik karena bagi saya ya in my opinion orang yang agama fanatik itu pasti orang yang paling egois di dunia ini karena kenapa dia selalu merasa agama dia yang paling benar orang fanatik itu pasti merasakan agama dia paling benar dan agama yang lain adalah bullshit menurut saya in my opinion semua agama itu adalah mengajarkan hal yang baik kepada umatnya semua agama sebenarnya sebenarnya mau agama Islam mau Yahudi Kristen kita itu semuanya sebenarnya ya kakak beradi itu semuanya itu asal dari satu agama sebenarnya semuanya kalau kalian tahu ya kalau kalian tahu asal-usul semuanya itu semua kita ini semua kakak beradi Oke udah ibu cuma cuma dan cuma dalam dalam apa melakukannya pengerjaannya yang menganuknya aja yang berbeda dari nama-nama aja dia berbeda itu kalau menuhankan anak orang gimana ibu petanggapan ibu apa kalau menuhankan anak orang tanggapan ibu seperti apa Hai sebentar saya nggak ngerti apa maksudnya itu menuhankan anak orang menuhankan anak orang nih ya saya tidak tahu itu karena mungkin itulah yang kami diskusikan ibu itu yang kami diskusikan ya Bu ya karena begini rum diskusi ini yang kita yang kita diskusikan adalah ada hal banyak Bu pertama nah kata Ece Hold on Hold on Hold on Hold on Hold on Hold on ngeri lebih kalau saya ngomong ngeri loh nederu Hold on ya budayakan mendengar di Alkitab di Alkitab di Indonesia ada yang namanya LAI LAI ini menulis dan mempertahankan kata Allah di dalam kitabnya begitu nah pertama itu juga pertama itu yang bisa yang kita diskusikan kedua karena banyaknya diskusi-diskusi lintas agama di Hold on Hold on diambil aja ya karena banyaknya juga penghujat-penghujat di rumrum seperti ini tapi rumrum Kristen Nah di sini kami juga sebagai muslim membuka rum untuk orang-orang Kristen ketika mau berdiskusi nanti ada kita lihat ceritian ada ceritian kenapa catatan Niko ini bandar banget ya di kan hosnya lagi ngomong itu Hai nah karena karena banyaknya Bu mungkin Ibu Eli lama sabachthani ini belum kemana-mana ya belum muter-muter kerumrum Bagaimana Islam dihujat Bagaimana Rasulullah dihujat Ibu belum tahu itu Bu asal ibu asal satu ya satu hal yang ibu harus tahu dimana ada minoritas tapi belagu Hai satu hal yang buat paham dimana-mana muslim di luar sana habis Bu dibantai pahamkan Bu tapi ada tapi ada namanya mayoritas yang mengayomi yang tidak pernah mengundang perang melindungi bertetangga tapi ada oknum-oknum dan bisa dibilang kelompok karena dia banyak nah ini yang kita yang kita menjadi perisai gitu Bu buat apa buat menjadi perisai agar semua penghujatan-penghujatan itu kita bisa luruskan pada Rasulullah Shallallahu Shallallahu bisa-bisa tolong di dinaikkan ini fincita 2705 enggak usah Bu ya Bu jadi gini jadi begini Bu Ibu juga kalau mau kalau mau memahami diskusi lintas agama ini Ibu mungkin simak aja dulu seperti apa Bagaimana Ibu bisa lihat karena apa di Indonesia ini Bu lagi lagi maraknya lagi maraknya dan bukan sekarang Ibu itu udah sepuluh tahun yang lalu namanya kristianisasi ya maaf ya bahwa soalnya gini saya saya sudah lama di luar negeri saya Jerman ya betul-betul betul saya oke lah itu aja tidak paham benar apa yang yang sekarang didiskusikan apalagi marahnya di Indonesia saya tidak saya tidak apa itu lagi dan perkembangan yang saya tangkap yang saya tangkap dari ibu-ibu belum memahami ibu membak belum memahami apa yang terjadi sekarang Iya kenapa ada diskusi lintas agama ini di tiktok nah inilah yang kami diskusikan Bu sambil menyiarkan sampaikanlah kebenaran walau satu ayat terserah mereka tidak menerima kita hanya mengatakan bahwasanya yang namanya manusia bagaimana bisa masuk akal kalau mat kalau Tuhan menjadi manusia begitu Bu iya oke oke it's okay ya cuma saya ini aja saya cuma mau saya tidak mau memihak ke pihak mana saja ya saya mau negeri aja di sini dalam ini karena Buagi saya ya tidak ada tidak ada agama satu pun yang mengapa yang mengajarkan kesesatan kepada umat manusianya jadi buat saya itu semua agama itu mengajarkan hal yang terbaik yang jadi membila-bila membelok-belokan itu adalah kekuatan manusia berarti berarti begini Bu berarti begini Bu banyak hal yang ibu tidak ketahui tentang bagaimana yang namanya kebenaran di dalam agama seperti itu Bu yang namanya agama itu itu kita ambil condongnya ke mana Bu yaitu ke Alkitab masing-masing kan begitu Bu iya betul betul kalau ibu mau pelajari mana yang benar mana yang baik Insyaallah saya percaya semoga ibu sudah mempelajari Alquran dengan baik dan benar dan silahkan pasti di sana banyak Bible Bu pasti di sana banyak Bible beredaran di mana-mana silahkan baca Bu tapi asal ibu tahu beberapa negara Eropa sekarang Bible itu sudah di blacklist tidak boleh dibaca oleh anak kecil karena apa karena banyaknya bahasa-bahasa yang tidak terpuji di dalam sana Bu Ibu paham itu di sini malah di 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 Eropa sini banyak yang ateis banyak udah keluar agama Yes Yes malah yang keluar dari agama malah Yes kalau ateis masih mak kalau ateis Oke masih mendingan karena masih mau berpikir dan dia juga sudah la ilaha tiada Tuhan tinggal dilanjutin aja dan alhamdulillah banyaknya banyaknya ateis yang masuk Islam karena berusaha hanya mencari kebenaran di dalam dirinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri akan kehidupan dunia ini tapi ternyata ujung-ujungnya apa karena ada satu kalimat yang ibu harus tahu mencarilah terus sampai kau tahu yang sebuah misteri yang disebut Tuhan ya Bu ya seperti tubuh teruslah mencari itu saya hanya cuma ini aja kita kita di sini semua satu saudara aja oke siap jadi eh saya minta izin terima kasih banyak ibu saya minta izin saya boleh lanjutkan diskusi ini ya Bu ya ya oke oke terima kasih banyak ibu sehat-sehat selalu semoga Allah meridoi setiap langkah ibu makasih siap-siap oke ibu terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut catatan kaki dengar itu nasihat ibu tadi itu dengerin itu nasihat ibu apa yang mana nasihat yang mana coba semua agama benar ya sedih semua agama benar beragama beragama yang baik silahkan gitu ya jadi kalian jangan sampai telinga kalian itu merah katanya kamu kami sesat kamu tunjukkan coba kamu tunjukkan di Bible mu tadi kalian kalian tadi itu dinasihati siapa Tuhanmu yang mana sekarang saya tanya pencipta langit dan bumi diantara itu yang mana Yesaya 26 itu batu yang menciptakan dunia ini gunung batu yang kekal atau api yang menciptakan kain tuanmu 28 ya mana yang benarkan langit dan bumi siapa ya Siapahistoire-nangit dan bumi Allah Allah atau Yesus Allah Allah atau Yesus Allah 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 tuh gunung masyarakat bekerja menciptakan seratu tamu ini sayaン ekor 4 Halo kawan Wanmen gunung batu yang kekal kalian tadi yang menciptakan langit dan nasihat gunung batu yang kekal atualah kawan-kawan kalian paham lho itu ya saya nomor empat bunyinya apa Tuhan mau gunung batu yang kekal kamu tidak usah mengambil ayat ini ala kenapa kamu kejang-kejang kenapa nggak mau saya tidak kejang-kejang saya buang dibuang saya tidak yang menciptakan langit dan bumi yang menciptakan langit dan bumi itu ala atau gunung batu yang kekal atau api Ibrani 1229 tuanmu itu api ala terus ala yang menciptakan langit dan bumi Tuhan itu gunung batu yang kekal Yesaya 2664 kenapa Yesaya 2664 itu tuanmu gunung batu yang kekal kamu baca dulu isinya apa ya ya baca aja jangan ajarin saya bu jangan ajarin saya saya baca aja Tuhanmu gunung batu yang kekal kekal jadi yang menciptakan kalau Tuhan berarti gunung batu itu betul salah berarti kamu kalau bapak itu ajaran apa banyak kali Tuhanmu itu ala kami satu ala kami satu di wayu lemur we wayu eh wayu lima nomor enam tujuh bermata tujuh bertanduk tujuh itulah ketujuh roh Tuhan bukan satu satu ala kami satu satu dari mana wayu lima nomor enam baca tujuh bermata tujuh pula tetutu tujuh tuh tujuh kan tambah Yesaya 268 Ibrani 129 Iwanis 4410 roh tambah roh kudus 11 tambah Yesus 12 tambah Bapak 13 13 Wih banyak kali 13 13 dalam satu kamu dapat ayat dari mana ya baca aja kamu baca aja kamu tunjukin itu loh aduh kamu bawa Bible atau bawa Congor kamu yang bacakan kamu kan kamu yang kamu tunjukkan keputinnya udah itu tadi tadi kalau itu tadi kan ya Nah itu diberani 29 adalah satu ala terhitunggal ya ya alat eh eh saya enggak ya mempunyai menciptakannya adalah Allah loh jangan kamu masuk Islam ketanyakan kamu ini gak sesat nih saya tanya nih saat iya nah saya tanya mana Tuhanmu di yang mana terus tambah juga satu yang sangat fundamental iblis yang berkuasa atas maut berarti kalau iblis yang berkuasa atas maut yang membunuh Tuhanmu berarti Tuhanmu juga iblis kalian mau ajak-ajak Islam ke Kristen dengan ajaran seperti ini hello the way way mana kebenaran coba ketunjukkan mana Tuhanmu coba langsung sedih Hai mana coba tunjukkan ke saya ayo Hai yang mana sebenarnya Tuhan kalian ini belum saya baca di Samuel ya Samuel sama Masmur Tuhan Tuhan penebusku da Tuhan batu penebusku di adalah gunung batuku penyelamat Tuhan gunung batuku Tuhan adalah gunung batuku nah itu adalah kata-kata pujian itu adalah kata-kata Masmur kata-kata Samuel tahu saya jangan ajar sekarang saya tanya Masmur mana saya tidak mengajarkan ya Masmur mana Masmur mana ya Bos Masmur mana kamu enggak tahu kan masuk beraya berapa jangan ajarin saya 2 Samuel 22 nomor tiga Tuhan gunung batuku jelas tempat aku berlindung adalah batu Tuhanku apa itu eh apa Hai alegori semua 2 Samuel 22 47 terpujilah Tuhan gunung batuku Hai Hai batu keselamatanku Hai Hai batu keselamatanku Hai apalagi 2 Samuel 22 47 Masmur 18 nomor 2 ia Tuhan bukit batuku Oh halulah gitu yang mana Tuhanmu sekarang jawab Hai yang mana ketanya keselamatan kalian ini tiga aja kalian nggak kelar-kelar apalagi tambah Desa 26 nomor 4 Ibrani 12 nomor 9 Yohanes 424 Wahyu 5 nomor enam tiga tapi satu aja kalian Bapak puter roh kudus ini diluar Bapak puter roh kudus nih Yohanes 424 alai Tuhan itu roh bukan roh kudus pahami ya Kenapa ini baru Yohanes 424 Tuhan itu roh kalian mentuankan roh kudus tetapi di dalam Yohanes 424 Tuhan itu roh beda lagi ya diantara Bapak Yesus dan roh kudus ini beda di luar nih nah sekarang yang sahabat di luar tiga ini Yesaya 26 nomor 4 Ibrani 12 nomor 9 ya Wayu 5 nomor 6 Yohanes 424 yang mana Tuhan kalian ini Tuhan kami itu satu dia adalah Allah bermata tuju hidup dan dia adalah Yesus yang hidup dan dia adalah roh yang hidup Yesus yang menebus dosa kami ya bagi orang yang percaya saya gak dulu bahas dengan penembusan dosa segala macam dan kamu tidak usah bertanya Tuhan kamu ada tiga belas Tuhan kamu kamu tidak usah bertanya seperti itu dan dia memang benar ya memang benar di Alkitab ada Tuhan adalah gunung batuku dan itu adalah suatu pujian dia adalah awan di siang hari dan api di malam hari api di malam hari dimana api malam hari api unggun karena dia menghangatkan jiwa di malam hari yang ada apa Bu emang di langit api malam hari ini api-api mana Ibu katakan ini jangan narasi-narasi yang enggak saya tidak bernarasi itu tertulis Tuhanmu api Tuhanmu bantu Tuhanmu bermata tuju Tuhan kami itu akan menjadi api bagimu yang tidak percaya nah Tuhan api yang menyembah api di waktu posisi itu Tuhan kami akan menjadi api bagi kamu yang tidak percaya Tuhanmu api saya sangat bahagia sekali hari ini saya sangat bahagia sekali hari ini saya bahagia karena Tuhanmu banyak pusing kau Tuhan saya tidak banyak saya banyak memberi pujian kepada Tuhan saya kepada mana yang bermata tujuh bertanduk tujuh wayu 12 nomor tiga yang bertanduk itu naga naga itu wayu 12 nomor sembilan itu iblis iblis berkuasa atas maus ibrani dua nomor empat belas itu Tuhanmu kamu tidak usah berkata ini itu ini itu inti pribadi saya itu harga mati mau harga mati mau harga hidung nggak peduli saya katamu di bebelmu itu kebenaran kebenaran apa kebenaran ajaran pagan kebenaran kehidupan keselamatan tidak ada jalan kebenaran kehidupan kalau tidak melalui dia nah yang tidak berbicara melalui siapapun yang saya tanya naga ini naga bonar atau naga apa itu di dalam wayu 12 itu dan di dalam kitab Daniel itu itu mitos atau ajaran fakta naga itu mitos pernah ada nggak kamu ketemu naga di dalam Bible itu di dalam wayu dan di dalam Daniel ajaran-ajaran pagani semua itu naga itu adalah orang-orang sesat oh iya gimana orang sesat iya oh apa naga itu akan dalam ajaran 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 apa itu kalian yang sesat ya Tuhanmu itu loh coba kamu baca kamu yang mengatakan kalau kamu mengatakan saya sesat berarti kamu yang benar lah katanya kalian oh iya kamu kami ajaran benar kitabmu mana coba ajaran benar kitabmu yang mana Tuhanmu yang mana Tuhanmu diantara itu saya cebut coba Bapak gak mungkin Tuhan saya Tuhan ala Yesus Kristus Tuhan ala Yesus gak mungkin loh kok wayu lima nomor enam tujuh Tuhanmu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut satu dulu lanjut saya mau lanjut lanjut berada lanjut berada lanjut berada pasti udah tahu gua apa yang dikatakan guru mana ya halo ibu lanjut ibu iya yang mana salam bahar bahagia hari ini ya pak ibu semuanya ibu semangat saya tidak menginjilkan kalian ya saya tidak menginjilkan kalian maaf tapi kami yang menginjil ibu ya lanjut saya tidak menerima injilan dari lain ya saya kita kakin sini sharing ya serunya kita di sini cipan berdiskusi gitu ya ini rumah penemangannya kocok ya kan ibu sudah baca ibrani 2.14 bu sudah apa belum kamu aja yang baca ibu ibrani 2.14 gini karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematian Tuhan iya ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut jadi kalau Tuhanmu tidak mati iblis-iblis tetap masih berkuasa jadi dengan kematian Tuhan dulu baru iblis juga sudah tidak berkuasa tetapi pada faktanya sampai sekarang itu iblis masih berkuasa atas kalian betul? tidak kenapa mati di malam itu bu? oke ajaran apa ini Tuhan mati? ajaran apa ini sang sumber katanya Bapak itu mati supaya iblis itu mati kenapa? dimana bunyinya di dalam Bible kalian bahwasannya Bapak itu berkuasa atas maut teradah yang berkuasa atas maut itu adalah iblis karena dengan kematian Bapak teradah ya kematian sang sumber baru iblis juga akan tidak akan berkuasa juga dia selama Bapak atau sang sumber tidak mati iblis tetap berkuasa atas maut jadi antara dua deiti ini sama-sama punya otoritas berarti iblis juga Tuhanmu bu tidak terus ajaran apa kebenaran kebenaran apa yang ada dalam Bible mu ini? apa? kebenaran yang ada dalam Bible mu? yang masuknya tidak ada jalan kehidupan oh tidak tidak ada jalan kehidupan iblis yang membunuh Tuhanmu sekarang saya tanya yang membunuh Tuhanmu siapa di Ibrani 2.14? kamu baca sempurna siapa yang membunuh Tuhanmu dalam Ibrani 2.14? Bapak itu yang bunuh siapa? sama Yesus yang bunuh siapa? sama Rob yang bunuh siapa itu? eh kau tadi dari tadi ini ngabur ya Sidiq ah itu loh bantai bu baca kenapa kamu kejang-kejang hmm Sika Sidiq Sika yang kejang-kejang kamu loh kau ngawur lah kamu baca dong iya baca kau 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 ngabur 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 yang munutuan kalian itu tiga tritunggal itu yang bunuh iblis telas itu Ibrani 2.14 dengan kematian Tuhanmu kau coba dengan kematian Tuhan kau coba baca dengar dulu kau coba baca tentang peristiwa penyalipan itu yang sayang gak eh Ibrani 2.14 udah jelas disitu Ibrani itu Ibrani itu itu Ibrani itu perjanjian lama sebelum Yesus lahir Ibrani Ibrani 2.14 eh Ibrani 2.14 terus dibawah siapa ini Ibrani 2.14 siapa nulis ini acaraan siapa Ibrani 2.14 ini itu ditulis oleh orang-orang yang dilahami oleh roh kudus semua itu 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 ajaran kami itu nah terus jelas dengan kematian sang sumber katanya ini baru ia memusnahkan yaitu Iblis yang berkuasa atas maut jadi kalau Tuhan sang sumber ini kalian ini tidak mati Iblis tetap berkuasa sama-sama punya kuasa otoritas nah berarti apa yang membunuh Tuhanmu di sini siapa yang mengalahkan eh yang membunuh Tuhanmu sekarang di sini siapa di dalam Ibrani 2.14 iya orang-orang yang tidak percaya orang-orang yang tidak apa tidak mau terusik kuasanya itulah yang membunuh Yesus sekarang yang saya tanya yang membunuh Tuhanmu di sini siapa orang-orang siapa yang membunuh Tuhan katanya kebenaran katanya ajaran-muajaran kebenaran yang sudah dikuasai oleh roh jahat yang saya tanya konteksnya di sini Tuhan dibunuh Iblis Tuhanmu dibunuh ya kenapa memang apa salahnya Tuhan Tuhan dibunuh terus katanya ajaran-kebenaran nah sekarang Iblis yang membunuh Tuhan karena saya tanya Iblis yang membunuh Tuhan berarti yang berkuasa siapa kalau Tuhan sudah mati siapa saya tanya saya nanya sekarang saya nanya balik kau menurut kau siapa yang bunuh Iblis nah iya sudah apa salahnya terus yang Tuhan siapa kalau Tuhan sang sumber sudah mati berarti Tuhanmu Iblis sekarang Tuhanmu itu Iblis jelas jadi yang kalian sembah bukan Bapak yang kalian sembah bukan Yesus dan yang kalian sembah itu Iblis sekarang karena Iblis telah membunuh Tuhanmu jelas dengar dulu katanya kamu iya tadi kamu tukar gimana sih gimana sih kamu berpikirmu itu kayak apa sih kau kok cara berpikir saya sesuara yang saya baca dan kamu baca karena kamu gak mau membaca kamu takut kamu bodoh kamu bodoh 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 oke sangkin pintarnya kamu coba kamu jelaskan Iblis yang membunuh Tuhanmu yang sekarang saya seperti itu catatan gitu gak apa-apa bos yang mengizinkan seperti itu orang tidak bagus enggak apa-apa bos mengizinkan tidak bagus bos mengizinkan silakan juga mau bilang saya apa juga terserah silakan iya iya karena kamu mengatakan saya tadi di dalam islam gak bisa terserah beradar orang muslim harusnya ada aturan untuk orang muslim gak bisa terserah kenapa ada aturan di dalam islam ya untuk agama krisis saya gak tahu bebas atau ada aturan juga yang tadi itu ini saya jelaskan saya jelaskan saya jelaskan begini yang tadi saya bilang itu ketika ada ones dan teritunggal mau diskusi di tempat saya silakan bebas mau ngomong apa aja ingat garis bawahi ones dan teritunggal saya tidak menyebutkan islam oke berada catatan kaki sahabatku cocok 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 oh yang bicara yang bicara sekarang teritunggal oke silakan karena tuhanmu iblis kalian jadi begini penghujat no no apa dasarmu apa dasarmu katakan iblis yang membunuh saudara-saudara ifan vira yang dibawa iblis yang ternyata di dalam kekristenan iblis yang membunuh sang sumber mati sang sumber mati Tuhan ya betul orang-orang yang dikuasai iblis membunuh membunuh iblis 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 kebenaran iblis kebenaran dari mana kebenaran apa yang kau peparkan jual di sini saya mau tanya kamu saya mau tanya kamu sini terus katanya dulu katanya kamu tadi ajaran kebenaran saya tanya kamu dulu itu supaya otakmu lurus itu bengkok otakmu itu saya luruskan nah luruskan apa luruskan apa kau kan bilang Tuhanmu itu dibunuh oleh iblis benar tidak iya ini ibrani 2 nomor 14 sudah iya jelas tertulis dengar dulu kau bilang itu terus kau bilang kalau Tuhan mau dibunuh iblis berarti Tuhan itu iblis begitu dong ya sekarang sekarang waktu iblis membunuh Tuhan sekarang yang jadi penguasa siapa masih Tuhan Tuhan sudah mati kalau Tuhan sudah dibunuh tidak ada Tuhan kalau iblis penggantinya antara dua nyambung antara dua dong gak ada Tuhan dan iblis sudah mengambil ahli posisi Tuhan sekarang saya jelaskan terus katanya ajaran kebenaran dari mana saya jelaskan kepada kamu sidik supaya kamu tidak terlalu jauh jatuh dalam sesatan dalam ajari ia dengarkan dengarkan biarin dekat iman kekristiani itu iman kristen itu tidak sampai pada cerita mati tetapi lebih dari itu adalah kebangkitan nah itulah iman kami kebangkitan itu jadi kalau kamu hanya pikir mati betul seperti yang kamu ngomong itu tidak salah tidak salah itu ya supaya kamu paham begitu iman kami itu adalah iman terhadap yesus yang bangkit bukan yesus yang mati disalip aja yang kau bilang dibunuh oleh iblis apa segala macam itu tidak iman kami itu adalah yesus yang bangkit gitu mengalahkan maut ngerti gak kau itu kalau kalau ceritanya itu hanya sampai mati yang gak ada lagi cerita tentang keselamatan itu begitu loh sidik nanti kau lebih banyak sidik lagi lah tentang iman kristian ini supaya lebih paham makanya aku ajak tadi kau itu sidik coba kau masuk kristian sudah 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 oke saya ya ini disini 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 dimana 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 disini masih di Ibrani 2 nih Ibrani 2 disini di Ibrani 2 kamu bahas yang mana kamu bahas Ibrani 2 Ibrani 2 nomor 14 masuk gak di Ibrani 2 nomor 14 iya baca baca deh baca deh jangan kamu kabur kalau udah baca ya ini ajaran apa ini Ibrani 2 membunuh Tuhan Tuhan mati mati Tuhan dibunuh iblis nah terus tadi gini ya saya dari awal saya mengatakan Tuhanmu itu yang mana tidak diantara Yesaya 2 nomor 4 saya belum berbahas tentang 3 tapi 1 terus kamu bilang Ibrani 2 yang membunuh Tuhanmu yang mana itu Ibrani 2 nomor 14 kamu baca atau tidur karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging maka ia ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya supaya oleh kematiannya nyaruh besar ya nyaruh besar ya nyaruh itu adalah Yesus ya iya iya memusnahkan dia oh oh memusnahkan dia itu yang yang kecil dan itu yang merasuki tubuh kamu yaitu Iblis yang ada dalam tubuhmu yang berkuasa atas maut ya jadi apa poinnya disini kamu ngerti nah terus kau paham gak sih nah dengan kematian Tuhan Yesus ini kan kalian anggap Tuhan kan sang sumber kan tadi ala ala bapak iya dengan kematian sang sumber iya memusnahkan jadi dengan mati Tuhan dulu baru Iblis sudah tidak berkuasa atas maut tidak berkuasa pula ya bukan berkuasa dengan mas bukan tidak supaya oleh kemae dengar 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 kamu yang dulu kamu yang dulu iya nanti saya Injil tenang Pak Siddiq yuk kasih kawan yang ngomong sebentar yuk Pak Siddiq bisa yuk saya dulu dong kamu sudah dari tadi Pak Siddiq ini yang ngomong bukan yang ini aja yang ini aja supaya oleh kematian Tuhan ia memusnahkan dia yaitu Iblis memusnahkan dia itu dalam artian cuma memusnahkan dalam berkuasa atas maut ya kan memusnahkan dia dengan kematian dengan kematian dengan kematian Allah dan Yesus tapi mengatakan Allah Bapak itulah itulah susah nah itulah dengan kematian Tuhan Iblis memusnahkan dia ini yaitu yang berkuasa atas maut jadi dengan mati Yes Tuhan dulu ini baru iblis sudah tidak berkuasa kan gitu jadi disini Iblis memaksa Tuhan bunuh diri dan disini Iblis membunuh Tuhan memakai membunuh diri si kelepotan apa kelepotan apa hello hello sidik bukan membunuh diri bukan sidik tetapi karena begitu besar terkasih sayangnya mana disini manusia tinggal dalam kegelapan mana disini tertulis begitu besar mana mana kenapa mana disini titiknya cuma sampai berkuasa atas maut jangan bohong jangan jadi rumah tiga nomor tujuh tahu nggak rumah tiga nomor tujuh menyampaikan firman Tuhan itu menyampaikan firman firman Tuhan itu dengan kebohongan saya tidak mengatakan dengan kebohongan makanya jangan berbohong jangan berbohong supaya oleh kematian Tuhan bohong apa ia memusnahkan dia supaya dengan kematian Tuhan ia memusnahkan dia yaitu iblis jadi dengan matinya Tuhan ini baru iblis sudah tidak berkuasa kalau selamat Tuhan tidak masih iblis juga tetap berkuasa jadi ada dua di sama sama apa mana mana bapak berkuasa atas maut saya tanya mana bapak berkuasa atas maut jadi yang berkuasa atas maut iblis makanya dia membunuh Tuhan kenapa Tuhan hello sidik tunjukkan di babel kalian mana Tuhan berkata kamu baca yohannes 3 16 di halo apa bunyi kamu baca yohannes 3 16 kamu baca di halo halo sidik kamu baca yohannes 3 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruni anaknya yang tunggal saya tidak berbicara anak maupun cucu maupun kepunakan tidak berbicara anak cucu kepunakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal sidik hello hello disini bapak yang saya tanya dimana bapak minum obat dulu sidik dimana bapak berkuasa atas minum obat dimana kalian tunjukkan sudah jelas iblis berkuasa atas maut berarti dia bisa membunuh Tuhan karena dia yang berkuasa atas maut hello hello ini mau dengarkan saya sidik apa silahkan oke sidik begini loh sidik iblis itu dia itu dia itu menguasai dunia dia selalu bekerja untuk menggoda manusia sebentar ban catatang kaki hold on hold on catatang kaki wait wait minute one minute silahkan Dewi 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 terbang 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 dia oten aja naik biar sidik di ini diremuk teman-teman yang Kristen balik lah hajar sidik gak apa-apa saya tidak perlu dihajar iya kami hidup dengan kasih dan kami diajarkan dengan kasih saya tanya saya tanya saya tidak berbicara kasih saya berbicara dimana bapak berkuasa atas maut jawab sidik aku jelaskan kepada kamu jawab aja sendengkanlah telingamu sidik dengar itu kau menutupi kebodohanmu itu sidik kau dengar saya dulu bisa mendengarkan saya sidik iya coba kamu baca dulu karena kamu sudah menghina saya pribadi saya sekarang kamu baca dulu 1 korintus tempat tidak menghina sidik eh inilah kamu membela temanmu yang penghina orang bang di dia mengatakan saya geblek nah 1 korintus tempat 10 ternyata kalian ngomong itu Kristen geblek karena Kristus itu kalian dibuatkan oleh sampah dunia 1 korintus tempat nomor 13 selamat sore selamat sore selamat sore sore Pak Vivo sebentar sebentar Vivo aja Vivo aja yang menjawab Vivo Vivo dimana kau tunjukkan kepada saya Bapak berkuasa atas maut jawab mereka berdua gak bisa ini gak bisa gak bisa dia ada jawaban halo halo bisa yuk satu dengar yuk oke lanjut jangan kita tahu kalau nanti kalau naikkan di pilih yang 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 mau atau pendeta yang pendeta di waktu tepi jantian si Vivo ini atau si cat kan barbar maka ada niko barbar ngomong apa yang saya tanya apa dari tadi mereka jawab dimana bapak dimana bapak itu berkuasa atas maut silahkan bapak bapak siapa siapa yang dalam Bible kalian itu Allah Bapak siapa bapak siapa bapak bapak siapa siapa bapak siapa kita tidak usah terpancing bapak 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 ibu 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 bila yang dipilih ternyata apa tidak berkuasa atas iblis kalau iblis berkuasa atas maut berarti dia memang bisa membunuh bapak iblis apa iblis di koran di iblis mana iblis di mana ibrani 214 bapak iblis 214 yang kamu tahu iblis yang mana iblis itu di dalam wahyu 12 9 maka tenaga di situ wahyu 12 9 iblis itu penyesat iblis penyesat yang membunuh Tuhan kalian itu adalah iblis karena iblis membisikin juga kepada Yudas untuk penyalikan kita dari mana Tuhan ha 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 iblis yang mana iblis jangan rancang iblis jangan iblis jangan ngarang sudah sudah dengar 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 saya cerahkan anda dipulih dipilah dilempar ke neraka kau iblis yang mana iblis yang itu iblis nah jadi waktu persaliban Tuhan itu waktu disalib Tuhan itu waktu disalib ternyata iblis yang membisikin Yudas berarti dibelakang ini adalah iblis iblis nah makanya di dalam ibrani 214 iblis yang berkuasa atas bawah ini ternyata pendeta salah jalan nih ganti aja sekarang kamu diam gantian sama temanmu ini ternyata kamu lebih 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 gak bisa menjawab pipo kamu gak perlu ikuti jangan 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 kalian kalian itu kejang kejang sama saya gurumu si kiamat cingirati kabur bukan apalagi cuman kamu hidup cuman kamu kerjil pisik sama saya mana kau terbang ya mana kau sidik argumen gak pernah bagus utara berbobot memang orang sesat itu kan memang begitu iblis itu ya kerjaan iblis itu seperti sidik ini seperti tadi itu ngomong dengan lantuk semua bukan ada bagus siapa mau dibicarakan sidik mana sidik biar jentung dia lawannya lanjut lanjut rekan rekan itu masal mendoakan meninggal meninggalkan tempat maksudnya mbak so eh jangan ripot ripot di akun gua banyak saya mati satu tumbuh 2000 akun gua banyak ini sidik dua jangan ripot ripot kenapa kalian dipongkar dengan Bible kalian cari cuan cari cuan cuan cari cuan cari cuan terus sekarang lu kan bisa open camp sekarang kita berdua bertemu lu tunjukin saldomu sekarang coba kita berdua sekarang coba tunjukkan saldomu untuk apa memamerkan makanya kalau kamu ngomong pakai otak pakai otak setelah kita kita open camp ayo kita tunjukkan coba oke coba lihat kamu kan udah bisa pengin untuk apa makanya kamu narasi apa tadi kamu kalau kita mau saling tantang lihat kamu kau lihat muka saya di rumah orang 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 saya saya kita 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 dua buka ayo apa 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 diskusi apa kamu kamu mau apa kamu mau apa kamu jawab itu pertanyaan sedikit tuh diskusian betul ini tidak dia tadi bawa-bawa poin sekarang coba sekarang kamu kan bisa open camp kamu tunjukkan saldo kamu saya nggak tunjukkan mukamu yang jelek itu tunjukkan saldomu ayo kamu katain gua cari koin tunjukkan saldomu sekarang kita sama-sama buka yuk tunjukkan saldo nganggu hidupmu eh bukan Vivo Vivo Pak Vivo bukan Vivo maaf bukan Vivo ini yang catatan kaki yang sebelah ini sebentar Pak Vivo iya katakan tadi aku udah kasih kok Pak Viva tunjukkan-tunjukkan saldomu saya nggak mau lihat muka jelemu tunjukkan saldomu saldo eh eh saya nggak mulai kamu apa itu orang ketawa orang yang saya tunjukkan saldomu saldomu tunjukkan katanya buat koin mana kere kamu kamu kere kamu kere keren saldomu katanya cari koin untuk untung-untungan 20 juta jangan-jangan cuma sejuta buka saldomu urusan apa seluruh orang buka saldomu coba orang-orang makanya diskusi udah nggak bisa jawab kamu baru kepala kan buka jelek mau tunjukkan katanya gua cari koin leh tunjukkan saldomu sekarang buka saldomu buka ngapain lu tunjukkan muka jelemu itu makanya jangan ngomong-ngomongin cari koin cari koin kaki ini buka kau ini eh 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 kau buka kamu kayak batuk gosok kamu 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 kayak batuk gosok ngapain ngapain nggak ngasih nggak Apple Apple eh muka-muka batuk gosok ayo saldomu aja yang kamu buka mana eh ayo 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 ay oka dia kita tunjukkan dianggap menjawab bisa menjawab bisa menjawab ngobong koin 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 menunjukkan saldo nggak mau malu kamu udah kamu malu yang malu SON eh kakek-kakek lanjut lanjut diskusi lanjut diskusi kamu diam kamu diam tiktok tiktok tolong benet rumin aja tiktok oke lanjut tiktok benet aja rumahnya kalau diskusi ya jangan fitnah-fitnah orang karena ajaran penyesat makanya kalian jadi begini kamu yang orang yang sesat bukan kami loh gimana sih iblis yang membunuh Tuhan kalian kamu nggak bisa hidup tanpa bidan tanpa kitab kau nggak bisa hidup loh katanya eh katanya baik beli itu ajaran kebenaran buktinya mana tuanmu berapa sekarang Tuhanmu berapa udah oke 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 kamu mengatakan ayo duluan oke oke baik-baik mulut silahkan tunjukkan kebenaran di dalam Bible mu Tuhanmu itu yang mana ya saya 26 nomor 4 batu ya Ibrani 12 nomor 9 Ibrani 12 29 tuanmu itu api berani berjalan-jalan 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 berhubungan disini adakah manusia disini adakah manusia disini adakah manusia Hai berikutnya juga terun aja deh berisik nah pinter kau berisik kali hosnya nih nggak tendang-tendang dia kita boleh berdiskusi ya kita boleh berdiskusi tapi harus juga menjaga keselupanan kita ya kan iya tegur temanmu dek setubuh temanmu itu loh dia fitnah saya tidak tahu itu teman saya atau tidak ya terkadang temanmu jangan-jangan kalian comi istri cuman bongongan tidak saya tidak pembohong dan itu tidak ada jalan kamu bila-bila India kan Oh saya tidak membela dia diskusinya bagus ya nggak ada yang berisik saya tidak membela dia apaan misionaris yang kalian ini kalian ini saya tidak misionaris saya tidak misionaris saya tidak misionaris Oke saya apa yang kamu tanyakan kepada saya jawab aja Iblis yang berkuasa atas maut betul Iya benar Iya tidak ada Bapak berkuasa atas maut betul Hai kamu ingin membalik-balikkan fakta atau kita sekarang saya iya sekarang saya tanya tidak ada dalam Bible ala Bapak berkuasa atas maut betul kenapa tidak ada di dalam Bible ala Bapak berkuasa atas maut sedikit 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 sebentar ya jadi kalau tidak ada yang Tuhan disini Iblis atau Allah Bapak Tuhan itu adalah Allah Allah itu adalah Yesus saya nggak berbicara yang saya eh kamu tidak usah tertawa saya mau ngomong oke lanjut ngomong saya tidak ketawa saya silakan 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 menghargai silakan kalau kamu memang benar ajaran kamu Pak Sisi perempuan ini dulu hargai iya di agama kamu kan diajarkan tuh sopan satu iya kan Iya saya sopan santun emang saya teriak kamu punya sopan santun saya tidak ada agama yang mengajarkan sesaat tidak ada agama yang mengajarkan iya mak yang tidak baik ya tengah-tengah iya makanya saya katakan kepada kalian ya dari tadi temanya itu tentang ketuanan tapi udah iya iya satu langkah nah gini 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 di dalam islam saya dulu dong ganti-ganti tema jangan pertanyaan itulah ada disini oke oke ganti tema sidik ganti tetap akan berkembang tetap akan berkembang dengan waktu itu akan berjalan tetap akan berkembang tapi begini di dalam islam ya sepencipta langit dan bumi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat atau ayat 14 inna ni anallah la ilaha ila anna fa'buni wakimi sholatil jikni sebentar aku ini Allah nah dengar pencipta langit dan bumi hanya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau di dalam Bible kalian siapa pencipta langit dan bumi gunung batu ya saya 26 nomor 4 itu tuan kalian ibrani 12 nomor 9 api itu pencipta langit dan bumi yohanes 424 itu pencipta langit dan bumi tuan juga kalian wayu lima nomor enam ketujuh bermata tujuh itu juga Tuhan yang mana sebenarnya diantara empat ini pencipta langit dan bumi belum masuk di Allah Bapak nggak masuk di Yesus Sudahlah kau yakin kau yakin ya perdalam aja ilmu islamu gitu hahaha ya perdalam aja ilmu islamu kau jangan kau jangan menegasikan Allah agama orang lain gitu loh hahaha terus ya terus katanya ajaran kebenaran terus Tuhan nggak aja loh kalian aja sekalian aja loh takut-takut itu untuk menggambarkan saya nggak bisa orang aja mau lukiskan tentang Tuhan itu kalian sudah tersinggung berat gitu saya tanya mana Tuhan kalian ini anu kaum pura-pura gitu loh kita penuh apa kaum-kaum pura-pura gitu loh iya iya dengan ketidak pura-puraanmu kamu jawab mana Tuhan makasih kau jangan ambil cantri Nah mana Tuhan kalian kalian yang banyak kalian itu gunung batu yang kekal Hello Siddiq ya orang mau mengekspresikan bajanya alat kalian itu kalian sudah marah lulu 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 apa menggambarkan Allah dasarnya apa dalilnya mana mau menggambarkan Allah dalam bentuk lukisan itu dasarnya mana Pak namanya orang berekspresi Mbak ya itu sama dengan berdusta berdusta itu menggambarkan Tuhan itu berdusta berdusta itu nggak ada itu saja sudah sudah sebentar Baga bapak ajaran monoteisme ajaran monoteisme termasuk Yesus ya gini bunyinya keluaran 3320 yang melihat wajah Tuhan akan mati apa kata Yesus di dalam Yohanes 537 suaranya pun tidak bisa kamu lihat dengar gini rupanya pun tidak pernah kamu lihat nah di dalam eh sebentar dulu Siddiq Siddiq aduh kamu ini saya mau pulihkan cerahkan bahasa mau luruskan otak kamu dululah begini Siddiq ketika kamu meyakini Allahmu dalam ajaran Islam jangan menegasikan Allah agama orang lain itu yang saya mau tekankan kepada kamu Yesus bukan kalau kami mengatakan Yesus bukan kalau kami mengatakan Yesus bukan katolik dimana Yesus mengatakan dia katolik kamu jangan bilang dimana datanya Yesus mengatakan dia katolik Oh enggak ada nah makanya kenapa kamu mener Yesus agama apa terus menyebabkan kepada siapa apa Islam Yesus ya Allah Yesus menyebabkan sekarang saya tanya Yesus 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 berserah diri kepada satu-satunya Allah yang kau sebut tadi itu yang kau bilang Allah kamu Yesus Yesus seorang muslim Yesus agama katolik Yesus bukan agama karistin saya mau nyanyakan agama protestan bukan sama-sama ja sekarang sekarang kekaraan gini sabar pertanyaan saya sekarang ke kamu gantian 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 gitu Islam ajaran dengan lo sedia kasih kesempatan dong sama orang saya sama pertanyaan saya sekarang Allah yang kau aku itu Islam kah eh dengar 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 saya tanya kamu jawab dulu is eh Aduh saya tanya kamu jawab dulu itu apa yang salah yang kau akui yang kamu akui itu Islam kah dengar agama yang jawab dulu Allah jawab agama yang diri doi Allah yaitu Islam kalau kamu mengatakan ini mau dijawab diam ini mau dijawab diam agama Islam yang diajarkan Allah kepada Yesus dan semua para nabi-nabi adalah Islam adalah muslim muslim itu berserah diri sih dengar 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 itu tadi Allah yang kau yakini itu Allah yang kau kalian aku Islam selalu peringatan pula ya bes bes muslim kah hahaha iya memang setiap banyak-banyak tadi sidik ini ya begitulah kalau tidak kena peringatan iya kena peringatan ibu kena peringatan iya tiktok aja sudah memperingatkan ibu apalagi Tuhan ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bukan tiktok ibu tahu enggak ibu kenapa bisa ke band seperti ibu-ibu tahu enggak Iya karena dia sudah melanggar segala sesuatu yang di band itu melanggar berat dan dan ada kesalahan terus-terus ada yang repot itu ada yang repot ibu itu saudara-saudara ada Kristen ibu yang repot begitu ibu jangan nodoh jangan nodoh jangan lo tidak usah tidak kita tidak usah berpersangka buruk Bapak mau seorang seiman yang mau repot-report di repot sudah aku bilang gua akun gue itu aku melihat banyak di IT juga aku melihat ngerti IT kalian itu tukang report ini kalian juga kejang-kejang yang ngawasi loh ada yang kontrol kalian juga kejang-kejang kami tidak kejang-kejang sudah kejang-kejang dengar-dengar ajaran para nabi-nabi ajaran monotisme yaitu penyei ajaran satu Tuhan dengar tidak akan kejang-kejang ajaran penyembah satu Tuhan dengar keluaran stabil ya 20 yang melihat wajah Tuhan itu akan mati Yohanes 5 nomor 37 apa kata Yesus rupanya pun tidak bisa kamu lihat begitu tertariknya ntar suaranya pun tidak bisa kamu lihat rupanya pun tidak bisa kamu dengar di dalam kurang surat al-anam ayat 103 sebentar Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata itu ajaran monotisme nah datang ajaran yang jauh lu sedih jarak datang segera paulus yang membawa tanya bisa bisa para masyarakat sedih abar itu tadi sidik sabar 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 eh santai dong santai dong eh 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 bisa para masyarakat 25 ayat yang membawa kristian itu yang membawa kristiannya biar enak mana tahu disini pindah ini kamu tunjukkan kalau Yesus itu beragama katolik dan kristian protesan kebanyakan masyarakat tersebut menjawab jawab teman-teman kayak gini kayak gini ya enak satu-satunya dong satu-satunya dong apakah Yesus itu beragama kristian tolong arif tolong dong satu-satu kami bilang enggak Yesus sekarang coba kristian saya enggak Sekarang iya kenapa enggak kok kemudian menyembah Yesus ada apa eh dengar dulu loh itu dia mau wajar kristian itu muslim apa enggak ya kalau muslim itu umatnya lah nah ya itu kok bukan muslim kan Allahmu loh iya Allah yang menjadikan langit dan bumi dan isinya termasuk itu lah termasuk semuanya yang ada di buka bumi dalam ini sudah selesai kalau begitu kawan itu jadi pertanyaan selesai apinya begitu saya balikkan kepada kamu ya sama kan memang Allah nggak membawa agama apapun kok itu itu kami sebagai pengikut-pengikut kristus pengikut-pengikut kristus yang berkumpul dalam ada yang katolik ada yang ada yang protestan dan kami tidak mengagamakan Yesus tidak agama kami mengikut kristian saya katolik lu tadi bilangnya kristus kan saya katolik tadi anda bilang kristus pengikut ajaran kristus seperti agama kristian iya iya kenapa anda Yesus anda sembah ayo loh kok tidak mencoba Allah kok Allah kok tidak mencoba Allah saja loh itu ajaran Paulus bukan ajaran Yesus Yesus juga mengajarkan agama kristian itu karena kamu nggak yakini itu karena kalau Yesus beragama kristian tunjukkan tunjukkan atau membawa agama kristian tunjukkan tidak membawa agama kristian kamu paham itu dia nggak membawa agama katolik tidak ada oke 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 Anda barusan menyatakan bahwa anda adalah pengikut kristus berarti anda putih anda halo halo sekarang ini saya sebentar saya tanya dulu anda tidak punya satu-satu dong biar kita bisa ini makanya yang dibawa bisa mengerti nih ayo tenang-tenang ini iya kenapa perempuan betina jangan 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 dulu jangan dulu oi Arif dengar dulu saya boleh nggak iya anda aja mempengikut ajaran Paulus bukan ajaran Yesus gantian Pak Arief Ayo Pak Arief mohon gantian ya biar dibawa itu enggak apa ya enggak enggak dapet apa-apa gitu loh satu-satu aja lah meskipun nggak dapet apa-apa kuping kita tuh enggak bisik oke lanjut yuk santai-santai satu-santai santai-santai ibu ini tidak ada yuk ayo sampaikan apa yang mau disampaikan Paulus ya Paulus di dalam satu kerintu sempat satu kerintu sempat tanya 15-16 itu juga mengaku dirinya sebagai Tuhan berarti anda menuhankan Paulus Ayo sudah selesai kamu silahkan ditanggapi dulu saya jangan potong nanti ya 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 Oke kamu dengar nggak Paulus itu itu ya dia itu orang yang mendengar suara Tuhan dia itu bertobat itu karena mendengar suara Tuhan dia bertobat itu sebenarnya itu sebenarnya itu dia itu tukang bunuh pengikut Kristus itu ketika Yesus itu bersabdai Paulus top surah kau kau ikuti akulah gitu akhirnya dia waktu itu ketika pertobat dan dia akhirnya mengajarkan tentang ajaran cinta kasihnya Yesus itu kepada semua gitu ya saya tanya bahwa yang saya tanyakan ini ini lebih poin poinnya tidak tidak masuk apakah Oh ya terus silahkan tak menuhankan Paulus Paulus itu sama seperti kami manusia yang pengikut kristus kok yang mengajarkan sempat ayat 15-16 Paulus itu mengaku dirinya sebagai Tuhan sebagai Bapak ada silahkan dibaca silahkan dibuka baca coba kau baca nyala Paulus juga mengaku disalib Paulus juga mengaku disalib untuk mengembungi suku Mtaura di latihan 2 ayat 19 Ayo apa dia bilang ya lebih baca sendirilah buka kan Bang Sidik kau baca Bang Sidik kau baca Buka Bang Sidik sudah kenyang kok berapa 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 setengah itu setengah 14-15 itu kalian yang lagi mencari kebenaran Alkitab silahkanlah mengaku disalib tahu lu juga mengaku disalib kalau dia dua satu-satu semuanya biar enak kalian ini yang saya tanyakan ini sebenarnya membenarkan ini kepada kami apa kalian membenarkan sebab menelurusuri Tuhan kami sebabnya Ibu Mama Johan ini harusnya sudah balik Oke dulu nanti agar kita ribut mulai dari setiap itu saya dengarkan dari bawah 1 Korintus 415 sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus kamu tidak mempunyai Bapak karena akulah karena Paulus lah yang dalam Kristus Yesus kau aja ganti telah kau aja ganti Bapak gitu-gitu tuh loh ini karena akulah ye akulah perti siapa Paulus karena akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi bapakmu jadi Bapak kalian itu siapa Paulus-bulu senalah Bapak Oke silahkan sudah dijawab akan kita apa-apa sudah di oke oke ibu-bu-buangan Juhan kemarin gua oke sebetulnya dua bukan dulu masih ada masih ada 20 lagi aku dalam aku ayat 19-nya 19-nya masih teks baladiyah Tuhan yang 19-nya dulu gantian gantian sedik-sedik tahan dulu bapakmu Bapak Paulus juga sama sebab aku telah mati untuk halatnya itu apa eh sebentar sebab aku telah mati oleh kumtora betul-betulnya dibaca dulu sebentar dulu dulu turun dan supaya waduh orang lagi baca ini aduh sebelum kamu baca bolehkah aku bertanya galatia itu apa galatia itu surat-surat Paulus surat-surat Paulus yang bukan rasul kenapa eh surat-surat Paulus yang harus mengaku rasul Paulus mengaku rasul tidak ada kewisitas dari Yesus dan tidak ada legalitas dari yaitu apa langit dan bumi galatia galatia ini surat-surat Paulus Bapak untuk orang-orang di jalan-jalan itu mau dijawa bapak ini kalau dipotong bapak catatannya nanti rasit tetap lagi bahaya loh Pak kok di koloran surat-surat-surat-surat-surat Paulus Hai tolong ini surat-surat Paulus kenapa surat-surat Paulus ini yang kemahani yang dia mengaku rasul sementara tidak ada legalitas dari Yesus bahwasannya dia itu rasul aku matanya dulu dan tidak ada Allah Bapak mengatakan Paulus ini adalah nabi dan dia akan menuliskan surat-surat dan keren harus dimani mana datamu makanya saya baca disini kamu dengar nggak usah kamu cari-cari galatia apa galatia utuh galat kamu menimani ini kamu sudah ini bunyinya yaitu apa galatia ini surat-surat yang ditunjukkan kepada orang-orang di galatia apa berarti salahkan jawabannya itu nah terus apalagi salah apa-apa ya apa-apa ya apa-apa coba Jalatia itu tempat nama naik-naik-naik nah iya itu tadi itu waduh parah ini iya itu surat-surat orang di galatia kan dibilang tadi tadi jadi apa enggak begini supaya saya luruskan begini kawan-kawan itu kepada jamaat di galatia tahu nggak sudah dibilang tadi kan itu surat Paulus kepada jamaat di galatia jamaat nah itu jawabannya benar nah iya makanya saya udah bilang tadi dimana legalitas pencipta langit dan bumi ini mengangkat Paulus ini sebagai Rasul dan Nabi dimana Yesus mengangkat Paulus ini sebagai Rasul dan Nabi dan surat-surat ini kalian memiliki apa bukan cuman sekarang begini kalau kamu tanya-tanya galatia le-legalitas Rasul mana dari pencipta langit dan bumi mana legalitas apa mana legalitas Paulus sebagai Rasul dari pencipta langit dan bumi legalitas apa mana-mana dikasih mana firman Tuhan mengatakan sepatu sidik-sidik sebentar-sepatu semua mau ngomong dulu eh catatan kaki kau mau diskusi tidak hancur turun aja di goblok satu nggak kau kau mau diskusi tidak saya tanya kamu mau diskusi tidak catatan kaki loh katanya izinkan tadi ho iya kamu mau diskusi apa tidak saya izinkan diskusi tapi tapi tidak memperlihatkan kebegituan eh bodoh lah ya lanjut itu hanya menyebabkan saya muslim diberi kesempatan untuk menjelaskan kita diem gitu kan iya izin dulu kalau boleh jadi bagian kaki kalau bang menyebabkan apa yang tidak laju kalau bicara pelan-pelan beda teman-teman kita ini sudah senior saya ini mau bertanya ini kumir sama bertanya sama bang catatan yang menubuatkan Paulus menjadi Rasul siapa ya saya penasaran Yesus yang memanggil Paulus yang menubuatkan di ayat mana itu di biblosnya ada itu pada saat peristiwa ketika Yesus ketika Paulus itu sedang berjalan masih mencari orang-orang pengikut Kristus dia mau bunuh itu maka dia mendengar suara Tuhan dia Tuhan Anu Yesus itu memanggil dia tuh itu karena kamu harus toplan itu itu anda saksinya nggak itu Tuhan Pak ada saksi bahwa Yesus memanggil Paulus atau enggak ada saksinya Pak nah nggak ada saksinya begini bang catatan kaki tidak harus ada saksi kalau kalian sudah framingnya harus ada saksi ya ya nanti kamu bantah lagi kan gitu ya gini bang catatan kaki saya akan membaca literasi-literasi bukan dari dalam hidup luar negeri juga ya jadi menurut pandangan tokoh-tokoh dari orang Yahudi ya kan bahwa itu Paulus itu ya kan dengan orang-orang pajama itu merasa mereka menutupi perbuatan mereka membunuh Yesus jadi mereka membuat satu rencana jadi seolah-olah ini penembusan dosa itu akal bulusnya Paulus semua in the game seperti itu literasi yang saya baca karena DPL tidak tidak ada penembusan dosa yang ada Iya serius ini saya membaca saya bukan menemani cuma saya membaca seperti itu lanjut 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 ya teredakkan dikulutrasi itu benar nggak kira itu ternyataan orang-orang Yahudi tokoh-koyak lebih kami kami tidak kami tidak diajarkan seperti itu jawabannya itu kami tidak diajarkan seperti itu kalau iya maksud saya seperti itu ayahkan kok maksudnya terakhir yang saya baca ya kan yang saya dengar lihat seperti itu jadi itu mereka menutupi perbuatan kejahatan mereka kami olah-olah ya kan seolah-olah itu penembusan dosa kami seperti itu kami tidak jadi mereka membuat satu rencana seolah-olah jadi rasul ini jadi Paulus jadi rasul itu rencana rencana mereka semua pada saat itu untuk menutupi ya kan kesalahan mereka yang membunuh Yesus karena DPL tidak ada penembusan dosa tidak ada di PL ajaran kami tidak seperti itu ajaran kami tidak seperti itu bro iya ajaran Bapak catatan yang yang benar itu seperti apa dijelaskanlah ya ya Paulus itu adalah seorang murid yang bertobat kok yang bertobat setelah dia itu banyak membunuh pengikut-pengikut Kristus dia termasuk penentang Kristus lho Paulus itu itu termasuk penentang Yesus ya Oh ya ajaran-ajarannya itu ajaran-ajarannya itu bertentangan dengan ajaran Yesus Yesus yang menyatakan mengakui Tuhan itu satu-satunya adalah yang benar sementara Paulus menyatakan bahwa Yesus sendiri itulah yang kemudian dijadikan Tuhan bukan begini kawan begini Paulus ya saya siap siap-siap Paulus itu mula-mulanya sebenarnya itu anti Kristus dia makanya dia itu kerjaannya itu apa Paulus itu membunuh orang-orang yang mengikuti Kristus itu nah ketika dia sedang melakukan pekerjaan-pekerjaannya itu membunuh-membunuh itu Tuhan sendiri memanggil dia menyerukan kepada dia ya eh Paulus itu stop lah itu Hai jadi begini Bang yang harus saya dengar dulu coba dengar dulu kawan biar utuh gitu saya belum selesai dengan tadi penebusan dosa itu saya belum selesai terkait penyaliban iya coba anda eh kita kaji sama-sama di Lukas 22 ayat 42-44 disitu Yesus nggak mau disalib coba dibuka Bang Siddiq bantu dulu Lukas 22 ayat 42-44 lo ini mah Bang Ucup ini dari mana ya dari muslim kak? saya muslim saya jarang sih bertanya-tanya cuman saya perhatikan tadi Bang catatan kaki ini ini kayaknya berasakan asumsi saja jadi saya berbicara saat ini berasakan datang bukan asumsi ini ajaran iman kami itu ini ajaran iman kami masalah iman silahkan kita tidak perlu soalkan ini ajaran iman kami tidak ada asumsi asumsi apa itu cuman ini kan forum dialog ini kan forum dialog ini dialog memang begitu indah Yesus kami ini sehingga harus di asal-asal ini saya suka yang seperti ini iya memang Yesus kami luar biasa Allah kami luar biasa sehingga kalian begitu mencari